kita yang normal tetapi kita semuanya tentu berharap bahwa vaksinasi secara menyeluruh bukan hanya disabilitas juga bisa dilaksanakan di Jawa Barat Jawa Barat ini 20% dari penduduk Indonesia kita berharap dengan meningkatnya angka capaian vaksinasi di Jawa Barat tentu akan mengangkat juga vaksinasi di seluruh Indonesia jadi sekali lagi kita berharap COVID-19 ini akan segera sangat menurun atau rendah sehingga kita tidak perlu takut seperti sekarang ini kemana-mana kita harus pakai masker dan sebagainya tetapi kita tetap harus siaga, tetap harus melaksanakan vaksinasi dan nanti para narasumber akan menjelaskan mengenai vaksinasi itu seperti apa, apalagi sekarang banyak pertanyaan, vaksin itu macam-macam bentuknya macam-macam jenisnya, seperti apa nanti dampaknya kepada kita nanti mungkin akan diterangkan dengan jelas oleh para narasumber jadi sekali lagi terima kasih kepada panitia, kepada para narasumber kepada para peserta yang malam ini nampaknya sudah cukup banyak ini Alhamdulillah mudah-mudahan materi-materi yang akan disampaikan pada malam hari ini akan sangat bermanfaat buat kita dan untuk masyarakat seluruhnya sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat mengikuti kegiatan sosialisasi vaksin COVID-19 tak kenal maka tak tubal selamat malam terima kasih terima kasih banyak Dr. Lia ini memang ketua ikatan alumni kita yang saat ini memang sangat gencar untuk memberikan webinar vaksinasi dan edukasi ini kita lanjutkan dengan sambutan ketua PPNI Jawa Barat Kang Wawan pada Kang Wawan waktu dipersilakan mohon izin Kak Isan ini lagi masih saya perhenti dulu dipilih jalan siap Kang Wawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan saya hormati Ibu Kepala Dinas Dr. Dina dan saya hormati Ketua IDI Jawa Barat saya hormati yang selalu bersama-sama Ibu Dr. Lia sebagai Ketua IK 4 dan juga sebagai alumni 4 saya juga alumni 4 di VK 4 angkatan pertama Dr. Sindi dan teman-teman semuanya terutama para nasumer yang hebat-hebat Pak Arto mungkin saya sudah lama hingga pernah ketemu lagi mudah-mudahan diberi kesehatan Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami PPNI Jawa Barat sangat merespon luar biasa hanya mungkin informasi Dr. Sindi untuk kedepannya karena Lia Mars ini masih banyak yang tidak terdaftar rekan-rekan kami banyak tidak masuk untuk itu kami dari PPNI Jawa Barat menyiapkan jom seribu orang silahkan pakai untuk IK 4 monggo silahkan nanti kita akan selalu bekerjasama apapun yang kita lakukan adalah demi semua tenaga kesehatan yang kedua tentunya bahwa betul ini sangat luar biasa dengan tema tak kenal maka tak fal kita siapkan dulu para tenaga kesehatan kita Alhamdulillah dengan adanya vaksin tenaga kami di Jawa Barat ini yang terpapar sudah mulai berkurang contoh misalkan salah satu contoh adalah Hasan Sadikin sekarang sudah mulai berkurang Tertina ya musipun Tertina sekarang sudah di Kepala Dinas dan yang meninggal pun sekarang sudah tidak ada lagi di Jawa Barat pada malam ini juga kami dihadiri oleh para pengurus yaitu pendahara Ibu Yupi ada Ida dan teman-teman semuanya ini kami sengaja malam ini ingin sekali ada satu komunikasi yang yang harmonis antar IDI dengan PPNI dimana ada PPNI itu ada IDI dan dimana ada IKUNPAD itu ada PPNI kami berkomitmen untuk selalu berkira sama dalam peningkatan pengatuh untuk perawat bagian pun juga perawat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jatuh kesehatan dan kami insya Allah dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat kami selalu berusaha sampai kapanpun imunisasi atau vaksinasi COVID kami akan selalu membantu Insya Allah dengan seluruh yang rengan 27 kota-kota kami siap untuk mensukseskan pasien Jawa Barat terutama program-program IKUNPAD kami siap untuk membantu terima kasih atas segala kerjasamanya mohon maaf bila mana kesempatan ini teman-teman kami tidak bisa masuk Insya Allah kedepan-teman kita siapkan sekali lagi silahkan tidak perlu bayar gratis untuk kita semuanya SKP pun kita gratis tidak perlu bayar jadi kami apapun kegiatan untuk kegiatan kita bersama kami tidak akan pengut biaya apapun sekecil apapun demi kepentingan kita bersama itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh haturnuhun terima kasih banyak ini sambutannya dengan sambutan ditambah dengan hadiah berupa zoom seribu partisipan haturnuhun terima kasih banyak sekali lagi dan nanti mungkin kita akan alokasikan zoom kita ke acara juga sehingga tidak perlu juga di youtube mungkin kita bisa kerja sama juga haturnuhun sekali lagi yang wawan lanjutkan dengan sambutan selanjutnya dari dokter Eka Mulyana selaku ketua IDI wilayah Jawa Barat kepada dokter Eka kami bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Samburasun yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar Tehnina Ketua Ika FK Unpat Tehliya Ketua Sindi Ketua PPNI Kang Wawan serta para pembicara Prof Hingki Dr. Arto Dr. Rudi Dr. Afiatin Moderator serta para undangan lainnya di seluruh tanah air kami dari Ikatan Dokter Inisial Wilayah Jawa Barat sejak semula ingin menegaskan selalu dan siap mendukung penuh percepatan vaksinasi khususnya di Jawa Barat membantu Tehnina termasuk Tehliya karena kami tahu dua tokoh ini Tehnina Tehliya ini termasuk yang paling-paling sibuk saat ini membantu percepatan vaksinasi di Jawa Barat target kita memang tidak ringan sampai Desember 2021 tapi walaupun tidak ringan kita tetap optimis percepatan vaksinasi yang disertakan oleh seluruh unsur seluruh pihak organisasi profesi swasta TNI dan Polri kami pun sebagai laporan kepada Tehnina kebetulan seminggu ini mendapatkan surat katakanlah kerjasama atau bekerjasama dengan Polda Jabar percepatan vaksinasi di 18 lokasi 11 kota kabupaten tidak kurang dari 50 ribu vaksin menyebar di 11 kota kabupaten tiga hari ini kami membantu bersama Polda Jabar dan IDI kota kabupaten di kabupaten Bandung dua lokasi dan di Purwakarta Alhamdulillah berjalan lansar dibantu juga oleh unsur Forkopimda terkait masing-masing dan kami komunikasi langsung dengan Bapak Kapolda Jabar terkait kerjasama vaksinasi ini yang meliputi baik di institusi kampus di 11 kota kabupaten tersebut kemudian di Dewan di Ponpes di Gor dan lain-lainnya itu sebagai catatan kami ikut juga terus serta membantu percepatan vaksinasi di Jawa Barat demikian yang kami sampaikan sekali lagi kami siap dukung sampai target berhasil dengan cabang-cabang kami di 27 kota kabupaten betul tadi apa yang disampaikan bahwa saat ini kurva sudah menurun melandai dan COVID menurun tapi ternyata keramaian kewacetan meningkat nah inilah yang maksud kita waspadai sebagai titik lengah titik lemah kita mudah-mudahan tidak terjadi kenaikan kembali di beberapa minggu ke depan demikian yang bisa kami sampaikan sekali lagi terima kasih Ibu Kadinkes Tehliya dan seluruh unsur sehingga terlaksananya acara ini bagi tidak hanya alumni tapi semua unsur terima kasih wabilahi taufiq wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh hati dokter eka baik sebelum kita masuk ke materi ataupun para sumber dan moderator kita akan mendengarkan dulu sambutan sekaligus keynote speech yang akan diberikan oleh dokter Nina sebagai Kepala Dinas Kesehatan Prof. Jawa Barat dari host apakah sudah siap materinya sudah dari saya saja nanti materinya baik terima kasih dokter Nina mohon izin kami persilahkan waktunya silahkan dokter Nina terima kasih suara saya cukup terdengar terdengar dok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati disini ada ketua IKA FKUP Tahlia ketua IJJABAT ketua PPNI juga para narusumber ada Profingki dokter Arto dokter Udi dan peserta webinar yang saya banggakan syukur Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu dalam acara yang sangat penting terkait mengenai vaksinasi dari narasumber yang ekspert Ibu Bapak yang saya banggakan kita tahu bahwa pandemi sekarang sudah melandai dan kalau kita lihat data di Jawa Barat tanggal 17 September kemarin jam 4 kasus terkonfirmasi Jawa Barat menduduki ranking kedua di bawah DKI Jakarta dengan ada penambahan kasus 328 kemudian kasus aktif juga sudah menurun dengan bor hanya 8,3% bor ICU hanya 16,8% dan tingkat kesembuhan juga meningkat sekarang 97,14% jumlah kematian di Jawa Barat menurun dan sekarang peringkatnya kematian bulan yang lalu kita tertinggi sekarang sudah peringkat ketiga terbanyak setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur jadi data-data itu sebetulnya menunjukkan bahwa ada perubahan yang baik di Jawa Barat karena tentu saja kita tidak selalu bisa memberikan alasan bahwa ya wajar saja Jawa Barat 20% terbanyak sudah tidak itu lagi yang kita lihat pokoknya kita bekerja keras bagaimana kita bisa menunjukkan Jawa Barat terus membaik dengan target-target tercapai dan kalau kita lihat dari data vaksinasi ternyata sekarang kita bisa merayak terus naik ke atas sampai mungkin sekarang sudah 34 mencapai 34% yang kemarin itu sampai sore 33,9% dosis 1 untuk vaksinasi seluruh Jawa Barat untuk nasional masih berapa 35% atau masih 34% jadi kita sudah hampir mencapai data rata-rata nasional jadi Jawa Barat bisa kok jadi dengan bantuan IKU 4 untuk disabilitas ternyata cukup tinggi juga apa namanya capaiannya nah tadi sudah disinggung oleh Dr. Eka mengenai daerah wisata jadi kalau kita lihat Imen Dagdi terbaru nomor 42 Jawa Barat ternyata sudah berubah lagi level kotanya level 2 sekarang sudah 11 kota level 3 14 kota dan ada level 4 2 kota Purwakarta Cirebon itu ternyata karena ada ketidaksesuaian antara NAR yang ditarik dari hasil-hasil laboratorium dengan manual yang dilaporkan jadi data itu ternyata terambil dari data tahun yang lalu atau bulan-bulan sebelumnya yang belum masuk jadi kalau kita lihat realnya sebetulnya mereka juga sudah levelnya 3 atau 2 nah itu dan ada arahan dari Pak Menko Marven terkait dengan level 2 yang sudah membuka wisata ternyata di beberapa titik yang yang dibicarakan oleh Pak Luhut itu adalah pengendaran ternyata di pengendaran tersebut harus dikawal karena terbukti bahwa angka dari hotelnya kalau kita lihat angka akupansi hotelnya hampir 100% ketaatan pengunjung pada 3M rendah sehingga dari Dinas Kesehatan di Sparhub kemudian juga dari Satpopepek kami bersama-sama bekerja dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan suatu gerakan istilahnya gerebegusata kami melakukan tes PCR bagi yang memang belum dipaksin kemudian juga ada kegiatan vaksin wisata dan sebagainya nah ini terkait dengan vaksin tentu saja banyak hal yang ingin saya sampaikan nanti pada keynote speech saja tapi juga ada beberapa kendala yang nanti akan saya sampaikan di dalam keynote speech yang saya sampaikan sekarang hanya terima kasih pada IKF4 yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan update di Jawa Barat terima kasih juga untuk panitia demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan wabillahi taufiq wabillahi taufiq wa'idayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Nina baik mungkin dilanjutkan langsung saja ke keynote speechnya mungkin sebelumnya saya akan membacakan sedikit bisa di slide mungkin dari hostnya oke oke baik baik terima kasih apakah ada kendala dari slide saya share screen sendiri ya slide-nya karena ada segi perubahan baik dokter kalau begitu silahkan silahkan dokter Nina apakah ada siap sudah terlihat ini mungkin penting juga untuk diketahui semuanya bagaimana sih mohon disini ada ada adan jadi ini ya jadi strategi ini wajib diketahui supaya bagaimana usaha-usaha Jawa Barat dalam memenuhi vaksin kemudian dalam mendistribusikannya bagaimana ini berawal dari surat dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 13 Juli total sasaran Jawa Barat 80% dari jumlah penduduk Jawa Barat yang ternyata ada 48 juta itu 37,9 juta ini menjadi sasaran yang harus divaksin ya jadi ini sasarannya dengan 4 tahap kita sudah tahu semua nah ini strategi yang dibuat di Jawa Barat dari mulai ada surat tersebut kita mendata jumlah sasaran yang ada di kabupaten kota kemudian kita petakan kebutuhan distribusi vaksinnya sesuai dengan lokasi yang diadakannya bagaimana jumlah vaksin yang ada jenisnya dan jumlah sasaran yang akan divaksin kemudian juga kita melakukan persiapan-persiapan dari waktunya tempatnya tenaga kesehatannya dan dengan siapa berkoordinasi ya karena kita disitu juga akan membuat suatu enam sentra khusus di Jawa Barat supaya bisa membantu juga dilakukan launching tanggal 1 Agustus oleh Bapak Gubernur ya agar masyarakat paham bahwa ini harus ada percepatan termasuk sosialisasi dalam apa namanya informasi edukasi dan cara bagaimana kita bisa melakukan masyarakat bisa melakukan vaksinasi daftar kemana dan sebagainya nah setel itu kita melakukan monitoring sampai 31 Desember kalau kita lihat dari mulai Juli sampai Desember itu ada 167 hari nah kita berhitung disitu berapa vaksin yang harus kita lakukan yang kita kumpulkan untuk bisa menjadi herd immunity jadi seluruh Jawa Barat ini ter vaksin untuk sasaran yang 37 juta tadi ya nah kita lihat target sasarannya kita mempunyai 27 kabupaten kota kita mempunyai jumlah kecamatan 627 kita mempunyai jumlah penduduk 4 disini masih terhadap 45 juta disini ya jadi target sasaran vaksinasinya itu 37 juta kalau 2 kali berarti 75 juta nah kalau kita lihat dari Juli sampai Desember kita harus mempunyai strategi sasarannya 1 hari 1 hari itu 525 630 sasaran jadi 525 ribu bayangkan itu per hari nah sanggup nggak Jawa Barat kita sebenarnya sanggup cuman ya itu vaksinnya banyak ketergangguan dari vaksin kalau judul kita kan tidak kenal maka tidak kebal kalau saya tidak kenal tidak sayang jadi harus tahu dulu bagaimana sih pengolahan vaksin di Jawa Barat supaya kita yakin bahwa bermutu SOP-nya ada kita pastikan bahwa suhu tetap terjamin dan sebagainya nah dari alur penerimaan vaksin kita dikirim oleh Kementerian Kesehatan ada berbagai cara jadi tentu saja kita mempunyai strategi bagaimana mengusulkan awalnya yang kita usulkan adalah sesuai kebutuhan rutin selalu di kabupaten itu ada kebutuhan rutin dosis 1 dosis 2 kemudian mulai muncul kebutuhan dari masyarakat organisasi masyarakat dari keagamaan dari politik dari mana-mana kemudian TNI Polri juga mengadakan dan sebagainya nah itu memberikan kita harus mempunyai strategi kita terus kirim permohonan kepada Kementerian Kesehatan tidak lagi tergantung dari waktu pokoknya begitu ada yang minta kita kurang kirim kirim-kirim tentu saja Kementerian Kesehatan pun tidak bisa memberikan 100% karena mereka pun tergantung dari stok yang ada kan mereka juga Kementerian Kesehatan juga beli dari luar kan jadi yang datang berapa juta dulu itu juga mempunyai satu kendala bagi kita yang penduduknya paling banyak tadi 20% penduduk Indonesia ada di kita sedangkan mereka juga mempunyai satu strategi mungkin Jakarta itu lebih dulu dibereskan atau aglomerasi yang ada di Jawa Barat nah itu beberapa hal yang perlu difahami jadi jadi kalau sudah ada bahan atau vaksin yang akan dikirim ke Jawa Barat itu suratnya masuk ke Dinas Kesehatan dan ke Bio Farma jadi Bio Farma lah pusat vaksin yang akan disebar ke Suruh Indonesia yang letaknya berseberangan dengan Dinas Kesehatan tapi di dalam komunikasi birokrasinya muter ke Kementerian jadi nanti dikirim dan kirimnya pun ternyata tidak semuanya melalui Dinas Kesehatan nanti kita bisa lihat ada yang langsung ke aglomerasi ada yang langsung ke keboten pertanya ada yang untuk TNI, Polri itu juga sudah terpisah dan lain-lain nanti kita bisa lihat bagaimana alur-alur tersebut agar kita paham cukup riut dan penerimaannya kita juga bisa memastikan bahwa gudang vaksin kita itu ada SOP-nya tiap saat ada pengecekan toolbox-nya suhu beds expired dan sebagainya kita mau punya dua gudang di Jawa Barat satu berada di Koko namanya gudang bispa kita nyawa dan kita mempunyai lima unit container yang kalau dikumpulkan jumlahnya bisa sampai dua juta file cukup sepertinya kalau kita dikirim banyak cukup kemudian di pastor sendiri kita mempunyai cold room itu bisa untuk sampai maksimalnya sekitar 60 ribu file ini karena cold room jadi untuk Sinopam Moderna sama Pfizer bisa di sini ini kita kalau mengirim ke daerah mengirim ke kabupaten kota ini ada SOP-nya ada syarat untuk kendaraannya ini kita mobil ini bukan penginkes kita dengan Verinda melakukan kerjasama dengan angkutan yang suhunya juga stabil kita bisa memastikan dan kita punya loads di sini jadi satu hari kita bisa mencek tiga kali suhu sampai ke kabupaten kuningan berapa suhunya tetap segitu jadi komunikasi dan laporan itu langsung masuk jadi kita tahu persis bahwa begitu masuk suhunya terjamin ada dan sebagainya jadi jangan ragu bahwa ya mutu kita terjamin ya saya pastikan terjamin nah kita sampai sekarang sampai tanggal 17 ini sepertinya sudah 24 juta sekarang menerima dosis Jawa Barat yang didistribusikan sudah lebih dari 22 juta ada stok di Ginkes itu ada 1 juta dosis atau sekitar 400 file ada corona ya dari seluruh yang didistribus itu ada Sinovac Sinovac AstraZeneca Moderna dan Pfizer bagaimana cara mengirimnya kita lihat ini sebelah kiri jadi kalau kita lihat di kalau lihat di lokasi penyimpanan ini di gudang bispak ada CoronaVac kemudian ada nah ini alokasi langsung pusat ke kabupaten kota artinya tidak melalui kami tapi langsung diberikan ke ke kabupaten kota dan kita juga diberi sedikit ada 43 di sini kemudian HUB HUB ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan Bio Farma dengan kita ya mereka langsung mengirimkan ke kabupaten kota termasuk untuk Pfizer itu langsung ke Bodebek tidak melalui dinasa sehatan jadi langsung dikirim karena Pfizer ini untuk agglomerasi dan freezernya kan khusus jadi langsung ke puskesmas yang ada freezernya dan sebagainya jadi ini gambaran bagaimana kita mempunyai stok dan dikirimnya kemana nah ini contoh Pfizer yang dikirim langsung ke Paskes di sini ini langsung tidak melalui dinas kesehatan tapi langsung ini terjadi pada tanggal 22 Agustus nah kemudian kalau kita lihat di sini ada daerah agglomerasi jadi Kementerian Kesehatan itu fokus juga ke agglomerasi mereka langsung kirim ke tempatnya tidak melalui dinas kesehatan ya kita lihat di sini Jawa Barat Bandung Bandung Barat Bekasi Bogor Karawang Sumberedang Bandung Bekasi Bogor Cimahi Depok dikirim langsung termasuk ini juga September mereka juga sudah mengirim langsung dan hari ini sampai 16 kemarin juga masih ada pengiriman langsung dari Kementerian agglomerasi ini nah ini kalau kita lihat secara keseluruhan ya pada tanggal berapa ini ini tanggal 13 September yang sudah dikirim ke kabupaten kota itu 22.364.000 nih jadi termasuk Pfizer dan lain-lain ini jenis vaksinnya jumlahnya jadi yang sudah dikirim sekian ya jadi semua kabupaten sudah terkirim sesuai dengan kebutuhannya dan sebagainya nanti kita lihat juga nah ini disini lihat Jawa Barat masih ada yang akan dikirim oleh Kementerian langsung ke agglomerasi ya tanggal 16 disitu ini data tanggal 16 jadi mungkin hari ini sudah sampai jadi itu kita tahu bahwa distribusi itu tidak semuanya kewenangan di dalam kesehatan nah disini harus dipahami bahwa Jakarta pun data yang punya sama dengan Jawa Barat jadi mereka juga bisa melihat nah ini yang duluan nih ini yang duluan ini kesini gitu jadi komunikasi ada dengan DINCAS tapi artinya kewenangan sudah sepenuhnya ada di Bilang Kesehatan tapi Alhamdulillah sekarang pengiriman dari Kementerian itu lebih cepat dan lebih banyak itu yang menyebabkan kita bisa melihat 21 hari kita bisa 250 ribu per hari sebetulnya ya nah sekarang kita lihat bagaimana progresi vaksinasi di Jawa Barat ini ini tanggal berapa ini tanggal 17 September tadi pagi dosis 1 sudah mencapai 33,9% dosis 2 nya 17 hari rata-rata per hari setelah dilihat 7 hari terakhir kita per hari 258.842 sasaran bayangkan sehari ini sehari 258 ribu semua bekerja dengan keras nah tapi kalau kita lihat apakah cukup ini bisa menyebabkan herd immunity di akhir Desember kita lihat nih dalam 7 hari rata-ratanya 258 dosis yang disampaikan pada sasaran kalau kita hanya sekian terus setiap hari ini baru ini baru akan sampai di April 2022 bukannya sesuai pemerintah kan harusnya 31 Desember 2021 jadi kita ini belum maksimal kita tidak bisa hanya sekian ini kalau kita lihat secara wajar ini paling gede di Indonesia 258 ribu per hari tapi bagi Jawa Barat ternyata ini baru bisa mencapai 2022 berarti harus ada usaha yang lain kalau kita mau sampai 31 Desember kita harus lihat berapa yang kita pakai nanti ini kita lihat disini jadi kalau kita lihat kalau kita ingin sampai 31 Desember itu selesai ini sehari kita harus mencapai 537 ribu sasaran bisa enggak hampir dua kali lipat bisa sebetulnya karena pada tanggal 28 Agustus itu mencapai 427 jadi 28 Agustus kemarin itu gebiar yang dilakukan Jawa Barat dengan pantanas itu mencapai 427 ribu per hari jadi 537 kan bedanya hanya 100 ribu lagi bisa sebenarnya Jawa Barat hanya memang vaksinnya yang diterima kami belum sampai seperti itu nah kita lihat ini ada tiga empat daerah kota Bandung kota Bogor ke Bukaten Karawan dan Kabupaten Cirebon itu bisa selesai pada tanggal disini ada yang November ada yang Desember kenapa? karena mereka cekupannya ada udah 60% 51% 62% dan perharinya tinggi nih kecepatan rata-rata per hari Bandung 20 ribu sehari kemudian Karawang 27 ribu sehari sehingga keperluan mereka lebih kecil sehingga waktu yang dibutuhkan hanya 75 hari mereka sudah selesai Bandung 75 hari sudah imuniti harusnya 83 hari untuk kota Banjar tapi di bawah ada nih yang selesai tahun 2023 ini semuanya 2023 yang di bawah ini untuk lihat disini mohon maaf tidak jelas pokoknya yang paling bawah ada Teksip Malaya mereka memerlukan 763 hari ini yang menyebabkan Kementerian Kesehatan Diner Kesehatan berpikir bagaimana caranya membagi agar mereka juga dibantu supaya bisa lebih cepat ini gambaran faksinya bahwa yang belum tercapai itu langsia kemudian masyarakat rentan masih remaja masih tapi secara keseluruhan kita sudah merangkak terus naik melewati provisi-provisi lainnya syukur Alhamdulillah hebat jadi ini tadi sesuai dengan data yang tadi bahwa Bogor Bandung Cimai Cirebon itu tinggi tapi yang Tasikmalaya Cianjur Cirebon ini masih rendah-rendah ini darah-darah Garut oke kita lihat sekarang simulasi lama waktu menghabiskan vaksin ternyata beda-beda jadi tidak semuanya kabupaten kota kemampuannya sama ada yang cepat ada yang cepat tapi vaksinnya sedikit yang diberikannya sesaranya ada yang suming hanya dua kali tapi ada yang tiap hari dan banyak sekali jadi kita lihat sekarang ini perkiraan lama habis vaksin jadi kementerian dan dinas kesehatan juga melihat ini kalau dia aktif dia aktif dia aktif maaf ya aduh-aduh kalau semangat gini nih suaranya hilang penyanyi saya jadi kalau perkiraan lama habisnya itu tinggal dua hari kita melihat wah ini aktif banget ya dua hari dipush terus dikirim dikirim jadi kalau yang kabupaten-kotanya memang banyak acaranya kemudian banyak acaranya ini bakal sering dikirim tetapi kalau yang kita lihat yang di bawah bahwa ini perkiraan lama habisnya misalnya Bandung Barat di sini 60 60 hari lama habisnya berarti ada vaksin yang sisa vaksinnya banyak yang disimpan untuk 60 hari mungkin sisa vaksinnya nggak banyak tapi melakukan vaksinnya misalnya seminggu dua kali atau acaranya tidak terlalu banyak sehingga vaksinnya data vaksin ini dipegang oleh Kementerian Kesehatan walaupun tidak semuanya betul tapi kenyatanya inilah yang dijadikan salah satu patokan bagaimana kita mengirim mendistribusikan vaksin ke kabupaten-kota jadi di sini ada terdapat 6 kabupaten-kota yang menghabiskan vaksin kurang dari 1 minggu 12 kabupaten 1-2 minggu 7 kabupaten 2-3 minggu 2 kabupaten lebih dari 3 minggu dengan sisa stok vaksinnya seperti ini nah jadi sisa stok vaksin pun ternyata ada di kabupaten kota Dinkes ada di Vaskes bermacam-macam ada yang titipan ada yang titipan ada yang memang menunggu karena daftarnya nanti dan sebagainya jadi hal-hal inilah yang menjadikan strategi bagaimana kita harus mendistribusikan agar semuanya tercapai herd immunity tentu yang ini harus dibantu juga mungkin nanti dengan sentra vaksin atau apa sehingga semuanya tercover dengan cepat nah sekarang mengenai Vaskesnya sendiri kita harus paham bahwa dengan Vaskes ini sebenarnya kita bisa terbantu nih di Jawa Barat itu kan ada 380 dan rumah sakit ada 1.095 puskes mas ada 2.888 klinik nah ini klinik ya jadi Vaskes yang terdaftar itu 3.7.29 tetapi dalam satu minggu terakhir yang aktif hanya 1.736 hanya 46% kemana yang 54% nya tidak aktif aktif itu berbeda yang standar kalau aktif itu melakukan tapi ya seminggu 2 kali ada 20 yang standar itu puskes mas sekarang diharapkan lebih dari 100% rumah sakit per hari diharapkan lebih dari 200 agar lebih meningkat tapi itu memang susah karena sekali lagi vaksin yang dibutuhkan sangat banyak sampai 500 ribu per hari kontribusi puskes mas untuk vaksin di Jawa Barat 54% sentra hanya 33% rumah sakit hanya 7% dan klinik 3.8 jadi ini hal-hal yang harus kita fahami juga ternyata puskes mas yang paling banyak memberikan kontribusi karena ada 1.095 tadi walaupun yang aktifnya yang setengahnya nah dari situ kita bisa melihat bahwa terdapat vaskes yang belum sesuai dengan kategori dalam memberikan vaksinasi kemudian juga hanya ada beberapa vaskes yang memang aktif dan berada di Jawa Barat seperti KKP juga hanya satu terus ini adanya sharing akun PICARE ini mengakibatkan anomali data terus terang saja ini juga belum beres-beres ya di dalam PICARE itu karena ada penduduk ini ikut ke sana di sentra ketari kemana di Tani Polri gitu kemudian juga banyak kategori puskes mas yang terhitung dobel karena sekarang mulai ada juga praktek mandiri bidan semua itu bekerja dengan benar dengan baik sesuai keinginannya untuk membantu Jawa Barat tetapi masalah administrasi juga harus kita perhatikan bahwa itu harus benar jadi harus jangan kalau misalnya sekarang harus masuk entry jangan di manual dulu nanti baru entry jangan jadi hal-hal administrasi harusnya juga cepat dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan vaksinnya agar datanya betul gitu jadi tidak ada data yang miss itu harapan kami jadi Ibu Bapak yang saya hormati itulah setilas bagaimana saya menjelaskan strategi kami dan bagaimana kita mendistribusikan agar paham tidak semudah yang kita bayangkan karena tidak seperti membeli barang saya bagikan gitu tidak tapi kontribusi kementerian kesehatan dalam membagi pun sangat luar biasa jadi sekarang lebih banyak juga memberi ke kita mudah-mudahan Jawa Barat bisa sehari sampai mencapai 526 ribu tadi per hari agar 31 Desember kita semuanya heard in meeting demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Hatur Nuhun Dr. Lina terima kasih untuk Dina Kesehatan Jawa Barat atas perjuangannya dan Dr. Lina juga sudah memberikan pamaparannya saya rasa kita jadi dapat insight wawasan juga seperti apa pengelolaan di Jawa Barat dan akhirnya kita paham bagaimana kinerja kebersamaan kita untuk memenuhi kebutuhan vaksin kita ya baiklah selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi namun sebelumnya ingin saya sampaikan juga bahwa terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah memenuhi Zoom 500 orang dan 100 orang di Youtube terima kasih banyak dan untuk yang ingin absen tidak perlu absen di kolom chat karena kami sudah menyediakan juga link absen yang nanti akan secara berkala disampaikan pada kolom chat maupun di kolom komentar pada Youtube untuk nanti yang akan bertanya boleh menyampaikan juga via chat sehingga tidak bertumpuk antara absen dan chat dan untuk sertifikat akan diberikan kepada seluruh peserta yang sudah mengisi absen kedepannya kami mohon disini untuk bisa memute atau mensenyapkan suara atau audio dari peserta yang tidak sedang berbicara dan nantinya diharapkan untuk bisa mengisi polling atau survey di akhir acara jika ada terdapat kendaraan teknik dapat menghubungi saya via chat ataupun pamitian yang lainnya selanjutnya acara materi atau diskusi panel akan dipimpin oleh seorang moderator yang juga merupakan guru saya sendiri channel saya kita mohon disini tampilkan CV-nya ini adalah dokter Rafiatin spesialis penyakit dalam konsultan ginjal repotensi yang pendidikannya dimulai di dokter umum lulus di 1991 di FK14 dan juga spesialis penyakit dalam lulus di 2006 di FK14 juga dan spesialis konsultan di 2012 kembali di FK14 juga dan sudah S3 juga beliau di 2020 lulus di FK14 juga beliau adalah seorang staff divisi ginjal repotensi di rumah seksesan sadikin FK14 di Bandung dan merupakan tanggung jawab unit hemodialisa dokter mitra DRS Santosa Bandung kepala bagian pelayanan medis dan tanggung jawab unit hemodialisa dokter praktek di di klinik perisai usada dan juga untuk organisasi beliau beliau merupakan ketua Indonesian Drenal Registry bagian pelayanan juga member member kandidat koordinator ISN OCR regional bagian penelitian dan pengembangan Indonesian Society of Hypertension dan juga anggota International Society of Hypertional Dialysis dan anggota di Jaban Bandung tentunya ini hanya sebagian kecil dari prestasi dan juga pengabdian beliau di medis dan juga tempat-tempat lainnya kita sambut dokter 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 apakah sudah bisa memimpin acara baiklah terima kasih dokter Isan atas introducingnya bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam hormat kepada para guru besar para senior sejawat adik-adik dan tentunya di sini malam ini kita bersama dengan partner kita yaitu para perawat dari PPNI saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari Panitia bahwa malam ini saya bisa bersama-sama untuk menjadi moderator pada sesi yang luar biasa ini tadi kalau saya lihat dokter Nina pindah dari direktur RSAS terus ke Dinkes Jabar saya kebayang itu teh Nina kayak gimana sekarang kepalanya karena dulu cuman mikirin 3600 saja sekarang 45 juta yang dipikirkan baiklah pada sesi webinar ini kita akan mengikuti paparan dari tiga orang pakar yang akan memberikan insight-insight baru tentunya dan ini tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai tenaga kesehatan dalam rangka mencapai target-target vaksinasi yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Nina malam ini akan ada tiga pembicara yang pertama nanti Prof Hinki kemudian dokter Arto dan yang berikutnya adalah dokter Rudi Wisaksana yang pertama judul yang akan disampaikan adalah vaksin dan variannya pembentukan antibody sebagai senjata dalam tubuh untuk itu saya mohon kepada host untuk menampilkan CV-nya Profesor kita ini ya ini adalah saya baca ya Profesor dokter Hinki Hindra Irawan Satari dokter spesialis anak konsultan M. Tropet beliau tentu S1-nya pasti di UNPAD karena ini adalah acara kolaborasi acara IKA FK UNPAD kemudian juga ID dan juga PPNI spesialis anak FKUI 92 kemudian Master of Tropet di Liverpool pada tahun 1995 kemudian konsultan penyakit infeksi dan PD Tropik 2002 dan dokter di FKUI 2012 jabatannya tentu adalah beliau guru besar dan yang jelas beliau adalah ketua Komnas PPKIP KEMKES dari 2015 sampai sekarang dan beberapa jabatan yang sangat correlate dengan kompetensi beliau baiklah kami persilahkan pada Prof Hinki untuk menyampaikan materinya dalam 20 menit masih dimatikan Prof mic-nya terima kasih Dr. Afiatin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Kepala Dinas Ibu Ketua Ikatan Alumni FKU 4 itu PPNI yang telah mengundang saya untuk sama-sama kita riung mung pulung ya silaturahmi memenguatkan menyatupkan menyelaraskan semua kekuatan dan tenaga untuk mendukung kesuksesan yang telah dicapai oleh Jawa Barat terima kasih jadi mudah-mudahan kita cepatlah terlalu ya karena pandemi ini sudah menyengsarakan masyarakat saya kebagian tugas vaksin dan variannya lalu ada pembentukan antibody mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman dan berkali di akhir sesi pada waktu kita diskusi lebih mantap lagi ya slide berikutnya tentu akan saya sampaikan tentang vaksin nanti dilengkapi mungkin pada pembicara berikutnya apa yang dimaksud dengan varian apa itu antibody dan diakhiri dengan kesimpulan slide berikutnya jadi kita tahu bahwa untuk kebersamaan diperlukan satu wadah ya yaitu organisasi kesehatan sedunia dalam menghadapi pandemi ini organisasi sebagai salah satu upaya tambahan tentunya mendapat paduan dari organisasi kesehatan ini dan merekalah yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan emergent uses license dari WHO telah dikeluarkan EUL-nya yaitu terhadap tipe-tipe vaksin covid berikut ini Pfizer sudah ada di Indonesia Moderna sudah ada di Indonesia AstraZeneca sudah ada di Indonesia Janssen sudah ada di Indonesia Sinovac sudah ada di Indonesia Sinovac jika sudah ada di Indonesia jadi vaksin-vaksin yang berada di Indonesia sebagian besar semua sudah terdaftar di WHO jadi kalau sudah terdaftar di WHO kita jamin bahwa itu vaksin aman dan mempunyai daya lindung yang cukup sesuai dengan kriteria WHO berikutnya platformnya macam-macam ada yang inactivated kayak Sinovac sama Sinovac virus utuh di inaktivasi dimatikan dengan zat kimia ada yang hanya spike-nya aja lagi penelitian ini Zivivax yaitu Subunit ada yang cuma materi genetiknya aja udah banyak yang berada di Indonesia Pfizer Moderna Janssen Spurpit selat berikutnya jadi banyak nih kandidat vaksin di dunia ini semua didaftarkan di WHO ada 117 vaksin yang lagi dipembentukan ada yang sebelum uji klinik 185 vaksin jadi semua berlomba-lomba untuk kebaikan agar kekebalan dapat segera dicapai bareng untuk mencegah meluasnya pandemi ini jadi ini terlihat upaya seluruh bangsa di dunia para ahli slide berikutnya kemudian platformnya berbeda-beda ada yang protein subunit ada yang viral factor ada yang DNA ada yang activated ada yang RNA ada yang viral factor ada yang virus light particle ada yang antigen presenting cell ada yang live attenuated ada yang virus antigen presenting cell semuanya berlomba-lomba yang paling banyak sekarang kenyataan bukan paling banyak juga baru 35% protein subunit yang di leading yang lain menyusul bertahap slide berikutnya sekarang tentang varian slide berikutnya jadi kalau kita sudah dengar bahwa struktur virus ini memang sangat kompleks dan dia menghancurkan atau mempengaruhi atau menginfeksi seseorang karena ada yang menempel yang menempelnya itu yang kita kenal sebagai spike spike itu taji nah si spike itu ada dua bagian ada S1 dan S2 nah si spike itu nempel di reseptornya di paru-paru jadi namanya ACE converting enzyme reseptor nah kalau dilihat dari secara tiga dimensi itu bentuk spike itu kira-kira kayak gitu yang di bawah ya bentuk spike itu di bawah terus nempelnya reseptornya itu yang sebelah kanan ya jadi kalau nempel nah dia menumpahkan isi materialnya mengalirkan kemudian terbentuklah virus baru dan berkembang biak kalau banyak dan daya tantumnya kurang baik makanya jadilah penyakit yang berat slide berikutnya dari spike itu pun itu ada dua bagian ada spike 1 atau S1 ada S2 ya itu ACE tempat nempelnya ya jadi itu demikian kompleksnya dia nempel si S2 nya dilepaskan oleh furin dan kemudian nempellah si S1 itu di S2 ya jadi kira-kira yang gambarannya itu gambaran si S2 reseptor itu seperti sebelah kanan itu sangat rumit dan sangat sebetulnya kecil sekali ini gambaran aja secara grafik ya jadi begitu dia nempel ditelan sama si virus kita kemudian materi genetik materialnya di apa di bercampur dan membentuk virus baru slide berikutnya nah gimana yang varian-varian itu nah si virus-virus itu ada urutan-urutan asam amino nya ya itu mungkin kecil sekali urutan-urutan asam itu ada ratusan ya nah si peneliti di UK menemukan ada perubahan urutan asam amino itu ya kemudian disusul berikutnya dari Afrika Selatan ada perubahan asam amino kemudian di Brazil urutan asam amino jadi kalau kita ngeliat secara sepitas varian itu bentuknya hampir sama aja ya bentuk yang tengah tuh baik yang alpha baik yang beta ya maupun yang gamma sebetulnya yang rumah itu kecil-kecil aja beberapa dari asam amino dari ratusan amino yang dipunyai oleh virus itu ya nah sebetulnya kalau ini sebelah kanan kalau misalnya terbentuk antibody ini antibody ini akan mencegah lekatnya si RBD tadi si spike protein tadi ke reseptor ACE2 yang merah ini ya sehingga akan nempel kalau nggak nempel jadi si virusnya tidak bisa memasukkan material genetiknya ke virus ke sel tubuh maka matilah si virus itu dan tidak terbentuk virus baru si orangnya jadi seperti kebal karena tidak terinfeksi meskipun dia didatangi oleh si virus itu ya kira-kira beginilah si varian-varian itu terjadi ya slide berikutnya nah kemudian si varian itu dipelajari lah oleh para ahli ya di WHO di Organisasi Kesetan Dunia itu terus dibagi-bagi ada varian of concern ya kalau varian concern memang ini menyebabkan masalah ya karena dia meningkatkan daya tular ya kemudian jadi merubah epidemiologi kayak sekarang yang setelahin si apa India itu udah ada di seluruh dunia ya terus meningkatnya keganasan ya jadi perjalanan klinis berubah ya menjadi lebih berat misalnya ya nah itu yang dikelepokan kepada varian of concern jadi terlihat upaya-upaya kesehatan masyarakat yang diterapkan terpengaruh ya kalau oleh si virus-virus golongan varian of concern itu jadi ada perubahan diagnostik ada perubahan vaksin dan perubahan pengobatan kalau varian of interest baru merupakan ini aja perhatian ya memang ada tadi perubahan tadi asam genetic change mungkin itu juga berpengaruh terhadap daya tular keberatan kakit atau si vaksin tidak tidak bisa mengatasi infeksi ya dan juga sama juga ya tapi ini baru ini aja baru diperhatikan aja ya slide berikutnya kalau kita lihat kemarin alpha beta gamma delta itu udah merupakan varian of interest ya slide berikutnya nah kalau yang eta iota kapa lambda mu ini tadi varian of concern ini varian of interest ya jadi si mu yang kemarin heboh di media itu baru varian of interest ya slide berikutnya nah jadi gimana dampak kalau ada varian virus itu ya seperti tadi ya jadi ini sebetulnya kan si virus ini makhluk hidup dia mempunyai naluri untuk bertahan hidup untuk bertahan hidup dia harus beradaptasi dengan lingkungan nah dengan lingkungan itu untuk adaptasi bertahan hidup dia harus berubah ya jadi membuat susunan amino mereka berubah sehingga dia bisa bertahan hidup kalau si makhluk hidup tempat dia untuk merubah hidup itu masih ada masih ada yang gak kebal masih ada yang jalan-jalan maka dia masih ada tempat untuk berkebang biak masih ada mutasi ya kalau gitu kita jangan bergerak dulu supaya gak ada tempat nih buat si virus-virus untuk mutasi ya slide berikutnya jadi kenapa dia jadi baru nah itu karena memang dia mau bertahan hidup kadang mutasi juga menyebabkan dia kurang virulen atau kurang menular ya tidak semua yang mutasi itu berarti lebih menular dan lebih ganas bisa aja itu juga mutasi tapi gagal ya jadi sebetulnya biasanya kalau ada mutasi itu tidak merubah untuk menjadi lebih berat atau tidak merubah penyakit biasanya ya namun kita lihat disini syarat ini di covid masing-masing varian mempunyai karakteristik tersendiri tapi mutasi merupakan hal yang natural seperti virus influenza juga setiap setahun sekali dia mutasi slide berikutnya terus gimana dong kalau gitu dampak virus covid terhadap vaksin memang virus-virus itu bisa mempunyai dampak terhadap vaksin-vaksin yang telah dikembangkan untuk itu WHO selalu mengeluarkan news tentang outbreak secara berkala kita bisa pelajari gimana vaksin tersebut sudah mempunyai masalah terhadap varian atau masih virus tersebut dapat dikenalikan oleh vaksin jadi kita tetap harus memantau bagaimana perkembangan mutasi itu dan itu telah dilakukan di Indonesia juga laboratorium telah membuat network secara nasional dan di dunia juga jadi semua berupaya untuk menyetup penyebaran ini supaya tidak terjadi mutasi kalau enggak memang kalau mutasi terus ya vaksin juga harus mutasi juga jadi semua kejar-kejaran sebetulnya untuk mencapai keseimbangan slide berikutnya jadi WHO secara aktif melacak mutasi dan varian semenjak dari outbreak COVID yang pertama kali itu jadi sudah ada networknya laboratoriumnya kemudian ada database-nya dan itu terbuka untuk umum semua bisa mengakses dan bisa juga mengembangkan dan bisa juga membandingkan kemudian bagaimana untuk memantau dan evaluasi itu sistemnya juga sudah terpadu termasuk Indonesia juga menjadi bagian jadi varian itu tetap dipantau tetap diikuti slide berikutnya jadi bagaimana dong kalau gitu kalau varian itu tetap terjadi tindakan apa yang harus kita lakukan ya tetap kita menjaganya itu gak berubah protokol kesehatannya tetap pakai masker supaya virus itu gak bisa masuk gak bisa berkembang biak gak bisa mencapai sel tubuh manusia gak bisa mencapai sel hidup dia akan mati sendiri jaga jarak supaya si virus yang terbang gak mencapai orang lain karena jaga jarak jangkauannya cuma 1,5 sampai 1,8 meter ya dengan cuci tangan aja si virusnya udah mati udah larut ditambah upaya tambahan vaksinasi ya dan kelihatan jumlah vaksinasi yang ini ditambah yang sakit juga ditambah gak ada sumber penularan lagi berhenti tuh ya transmisinya ya seperti yang kita lihat di Jakarta ya seperti yang kita lihat di Jawa Barat ya jadi kita upayakan semua masyarakat bisa terjangkau dengan vaksinasi tadi yang telah diperlilakan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan bagaimana upaya Jawa Barat untuk mencapai masyarakat agar semua dapat menjangkau vaksin dan dapat terjangkau oleh jaringan kesehatan slide berikutnya jadi terus kalau ada varian baru kita mesti berhenti vaksin enggak ya kita harus tetap meskipun ada varian baru tapi vaksinasi tidak boleh dihentikan enggak boleh lengah tidak boleh kita menganggap atau berputus asa enggak tapi tetap karena memang ada manfaatnya jadi WHO tetap mengajurkan tetap jangan lengah dan jangan menghentikan karena adanya varian baru lanjutkan slide berikutnya jadi lalu gimana dong kalau ada varian itu memang benar pengaruhnya ini ada studi di Amerika kelihatan pada waktu bulan tertentu pada waktu ada alpha dan kemudian ada delta ternyata slide berikutnya tetap yang divaksin itu lebih tinggi maaf mundur lagi maaf ya maaf ya tetap yang divaksin itu angka kesakitan angka perawatan di rumah sakit angka kematian tetap lebih rendah daripada yang tidak divaksin jadi meskipun ada varian alpha ada varian delta efek vaksin yang kebetulan disana yang beredar adalah Moderna dan Pfizer tetap mempunyai efek perlindungan ini data menunjukkan slide berikutnya gimana di Inggris Inggris juga mereka juga melakukan pekajian data bahwa misalnya masyarakat yang diberikan suntikan Pfizer diberi suntikan AstraZeneca tetap vaksin-vaksin tersebut mempunyai daya lindung ya meskipun ada varian delta terutama tentunya kalau lebih tinggi daya lindungnya kalau dua dosis slide berikutnya gimana untuk efek perawatan sama meskipun varian delta dominan tapi orang-orang yang dirawat yang tidak divaksinasi tetap lebih banyak daripada orang-orang yang dirawat dengan vaksinasi dibandingkan juga antara Pfizer dan Oxford hampir tidak ada perbedaan yang begitu jomplang untuk dirawat di rumah sakit Pfizer efektif untuk dirawat di rumah sakit sampai ditahan 96% untuk AstraZeneca bisa sampai 92% setelah dua dosis setelah slide berikutnya lalu gimana si Sinovac atau CoronaVac yang terhadap varian apakah dia juga memberi perlindungan ini datanya di Brazil di Brazil yang sering agama tetap ada daya lindung terhadap gejala 49,6% lalu kalau ada perlindungan secara umum terhadap varian yang beredar di sana 50,7% jadi artinya tetap di atas rekomendasi WHO jadi si Stratikus Advisory Group on expert tetap merekomendasikan penggunaan vaksin ini meskipun ada varian yang beredar slide berikutnya gimana Sinovac Sinovac datanya belum keluar jadi mudah-mudahan datanya akan tersedia sehingga kita bisa meyakinkan bahwa dia juga masih melindung masih mempunyai daya lindung terhadap varian dan Sage juga masih merekomendasikan penggunaan Sinovac ini ini kan vaksin ada varian slide berikutnya gimana si AstraZeneca di UK ini juga tetap terbukti meskipun ada varian tapi dia tetap efektifitasnya sekitar 69% memang ada penurunan setelah 3 bulan tapi penurunannya dari 69% ke 61% jadi tetap di atas rekomendasi WHO yang 50% slide berikutnya gimana si Jensen Jensen ini juga memperlihatkan bahwa untuk varian yang di Afrika Selatan dan Afrika dan di Brazil ini juga efekasinya baik daya lindungnya meskipun ada varian tersebut cukup melindungi jadi Sage juga tetap merekomendasikan slide berikutnya gimana sih Sputnik Sputnik ini baru baru terhadap varian Alpha dan Beta tapi masih cukup bagus jadi Gama Amadena belum ada belum ada belum selesai belum di publikasi tapi disini 1 dari 12 yang terganggu daya daya lindungnya tapi lebih besar yang dapat dilindungi oleh vaksin Sputnik ini untuk varian Alpha dan varian Beta slide berikutnya jadi teman-teman kelihatan bahwa masih mempunyai daya lindung lalu sekarang kalau tentang antibody apa perlu diperiksa untuk masyarakat setelah divaksinasi ini ada rekomendasi dari Badan POM Amerika bahwa tidak direkomendasikan tuh jadi karena kenapa karena reagen yang tersedia secara komersial belum tentu menggambarkan antibody yang dicapai kalaupun ada yang nilainya cukup tinggi kadang-kadang itu mungkin tidak menggambarkan keadaan kekebalan yang diperoleh sehingga dapat menimbulkan kekurang waspadaan untuk melaksanakan protokol kesehatan sehingga membahayakan jadi testing antibody setelah divaksin dari CDC tidak direkomendasikan bukannya tidak boleh silahkan aja kalau mau periksa tapi tidak perlulah slide berikutnya saya kira kita sampai pada kesimpulan teman-teman yang terhormat slide berikutnya bahwasannya kita ini masih bisa menularkan memang varian ini lebih mudah menularkan dan ingat bahwa yang dianggap tidak terisiko pun masih bisa menularkan oleh karena itu sekarang semuanya harus di harus divaksinasi slide berikutnya kemudian apapun variannya ya alpha beta gamma delta miu dan lain sebagainya tetap jaga protokol kesertaan yang sama ya cuci tangan jaga jarak pakai masker ya bisa sehingga virus itu tidak ada tempat untuk berlabuh tidak ada tempat untuk bermutasi tidak akan terjadi varian baru sehingga pandemi akan cepat berlalu slide berikutnya ya jadi dari tadi data menunjukkan vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia saat anda akan divaksinasi gak usah milih yang ada vaksin saat ini yang terbaik adalah yang diberikan kepada kita ya jadi apapun variannya tetap aja protokol kesertinya sama apapun variannya sama juga vaksinnya insya Allah kalau keadaan kita seperti sekarang mudah-mudahan akhir pandemi akan segera tiba di tanah air kita slide berikutnya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat malam saya kembalikan ke ibu moderator ya terima kasih Prof. Finky yang sudah menyampaikan materinya dengan tepat waktu baiklah selanjutnya kita akan masuki ke pembicara kedua saya ingatkan kepada para peserta baik yang di zoom maupun yang di youtube silahkan anda menuliskan pertanyaan anda pada kolom chat di youtube juga ada pada kolom komen nanti tim teknik kami akan menyalin pertanyaan itu tenang saja dan jangan lupa juga silahkan disini buat teman-teman para perawat bertanya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang biasa didapatkan pada saat memvaksin masyarakat itu boleh teman-teman tanyakan disini baik yang berikutnya adalah materi yang kedua tentang pengaruh infeksi covid-19 pada paru-paru dan organ lainnya yang akan disampaikan oleh dokter dokter arto yuono suroto sppd kpv nasim fccp beliau ini dan dokter rudy dokter arto dan dokter rudy kalau di antara kita ini adalah dokter yang pasiennya dari sejak covid tidak pernah tidak pernah kosong setiap hari kalau dokter yang lain mungkin ada yang pasiennya hilang habis kalau beliau tidak karena beliau adalah tim dari tim ahli klinisnya covid baiklah dokter arto adalah seorang dokter yang lulus S1 S1 SP1 konsultan dan S3 di FKU4 ya sama ini cinta pajajaran kita dan saat ini menjabat sebagai kepala departemen KSM penyakit dalam FKU RSHS Hasan Sadikin juga ketua divisi respiratologi dan ketua tim TB di RSHS dan beliau adalah ketua PB pengurus besar perhimpunan respirologi Indonesia jadi se-Indonesia ini ketuanya dokter arto dan di bawah pernah menjadi ketua PAPDI Dewan Pakar pengurus PP peralmuni fellow pada FCCP kemudian Indonesia Society of Internal Medicine dan European Respiratory Society kami persilahkan kepada dokter arto untuk menyampaikan materinya 20 menit tentang tentunya nanti kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang akan disyare dokter arto selama merawat pasien covid sejak tahun 2020 silahkan dokter arto 20 menit Bismillahirrahmanirrahim baik dokter afiatin terima kasih atas introduksinya yang saya hormati para senior Prof. Hinggi dokter Nina dokter Lia dan dan teman-teman semua teman-teman bicara dokter Rudi dokter afiatin dan lain selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan coba membawakan mengenai topiknya berbeda sendiri dari yang dua yang dua adalah bicara mengenai vaksin kalau saya bicara mengenai covid-nya ini outline-nya yang akan saya tampilkan nanti saya akan menekankan bahwa covid itu tidak melulu hanya penyakit paru ya covid itu adalah penyakit sistemik penyakit seluruh tubuh lagi-lagi saya paling senang memperlihatkan ini ya slide ini perumpamaan gajah dan orang buta itu ya perumpamaan gajah dan orang buta jadi orang buta satu melihatnya sebagai mata bajak ketika dia pegang gadingnya ketika dia pegang ekornya ini kebutan jadi covid ini dilihatnya seperti begini karena ini progress terus dari dalam satu hari aja kita bisa menerima email dari medscape dari yang lainnya dari NEJM isinya adalah literatur-literut perkembangan baru dari covid ini selalu berubah gitu ya tapi juga angka di kita ini ya Alhamdulillah sekarang angka sehariannya sudah 3835 kita pernah 50 ribuan bahkan lebih dari 50 ribuan Alhamdulillah dan juga ini kecepatan vaksinasinya makin hari makin bertambah cepat mudah-mudahan herd immunity tadi seperti yang dicita-citakan akan tercapai pada 31 Desember 2021 mudah-mudahan kalau lihat sekarang angkanya demikian baik dan saya berharap tadi profing kibilan 3M-nya benar sih mudah-mudahan bisa ya kalau 3M-nya nggak benar nah bapak-bapak ibu-ibu sekalian sejawat sekalian kita perlu mengingat bahwa sebetulnya penyakit-penyakit yang sekarang jadi heboh dan dari mulai SARS kemudian H1 H5N1 segala macam itu asalnya dari binatang liar dari binatang liar sampai ke manusia dengan 2 cara yang pertama masuk dulu ke hewan domestik ayam segala macam kemudian yang satu lagi baru ke manusia yang satu lagi adalah jumping dari langsung ke manusia ini terjadi juga pada COVID COVID asalnya dari dianggapnya adalah dari bed atau dari kelalawar virus SARS-CoV-nya loncat ke manusia ini terjadi karena terjadi perubahan pola hidup kita hutan di babat segala macam kita makin masuk mendekati hutan segala macam dimakan jadi akhirnya penyakit-penyakitnya juga terbawa ke manusia itu hampir dua bertiga dari kasus kasus penyakit yang emerging akibat dari asalnya adalah dari wild animal koronavirus sendiri sebetulnya kita tahu ada empat yang menyebabkan kaman biasa hebat pilok biasa kemudian ada juga yang menginfeksi manusia dan berat mulai dari MERS-CoV-nya adanya di Saudi kemudian SARS-CoV-nya di Hongkong di Asia Selatan Asia Timur dan Selatan kemudian sekarang adalah SARS-CoV-2 yang termasuk kelompok PETA ini yang akhirnya menjadi pandemi di dunia sebelum masuk lebih lanjut saya akan paparkan mengenai definisi kasus menurut WHO yang kita pakai juga di Indonesia dan diadaptasi juga oleh 5 organisasi profesi sebetulnya ada batasan dari KMK tapi itu lebih split dan akhirnya kita tetap pakainya dalam sehari-harinya adalah yang definisi WHO dan 5 organisasi profesi tetap kasusnya adalah suspek improbable dan confirmed suspek itu ada demam dan batuk atau tiga dari demam batuk lemah sakit kepala mialgia dan satu dari kriteria epidemiologi seperti tinggal atau bekerja di area risiko tinggi transmisi misalnya di rumah jompo barengan gitu ya kemudian tinggal berkunjung ke area dengan transmisi komunitas kemudian bekerja di paskes kalau kita kerja di paskes kemudian batuk pilak sudah suspek gitu kemudian bisa juga pasien yang sehari atau atau orang yang RDT-nya atau rapid antigen-nya positif tapi tidak ada kejalan tidak ada kriteria rapid ini masuk ke suspek jadi kalau kita dapat pasien antigen-nya positif itu baru suspek harus dikonfirmasi nanti oleh NAAT atau oleh PCR nah probable ini tadi geluang tadi disertai dengan kontak dengan kasus probable atau kasus terkonfirmasi atau terkait dengan cluster covid yang terkonfirmasi tentu ya atau kasus suspek yang tadi disertai dengan gambaran ronsennya sangat cocok dengan covid ada anosmia atau agresia yang tidak dipertai penyebabnya dan kematian yang tidak jelas sebabnya kenapa pada pasien yang kontak dengan probable atau confirm sedangkan konfirmasi kasus konfirmasi adalah PCR-nya positif antigen atau antigennya positif tapi memenuhi kriteria probable atau kriteria suspek satu atau dua kemudian tanpa gejala dengan antigennya positif dan kontak dengan kasus probable atau dengan kasus konfirmasi sedangkan derajat keparahannya kita kenal dari mulai asimptomatik ringan sedang dan berat kalau asimptomatik jelas tidak ada keluhan kalau ringan itu hanya batuk pilok bla bla tanpa ada tanda tanda penemoni kalau sedang itu ada tanda penemoni berat ada tanda penemoni bedanya apa saturasinya kalau sedang ini masih di atas 93 kalau berat di bawah 93 jadi kalau ada pasien covid kemudian ada penemoninya misalnya demam batuk sesek atau di ronsennya ada penemoninya lalu saturasinya ditemukan 92 maka dia sudah masuk berat sedangkan dibilang kritis kalau ARDS atau septis atau shock septic nah angka 93 ini teman-teman sekalian ini agak berbeda dengan ini di amerika nih bad line mereka mintanya 94 bukan 93 untuk bilang berat itu harus di bawah 94 WHO lebih beda lagi WHO itu kalau dibilang covid yang berat itu kalau saturasinya di bawah 90 pada rung air beda-beda kan WHO minta 90 Indonesia minta 93 Amerika minta 94 tapi itu bukan untuk dipermasalahkan hanya kita harus lebih hati-hati prinsipnya jadi kita lihat trendnya kira-kiranya 94 tapi pasiennya ngap-ngap itu sudah masuk yang berat jadi pasiennya wopo di tinggi masuk yang berat maksud saya adalah bahwa kalau kita lihat sampai sekarang batasannya yang dipakai hanya respiratori padahal covid itu bisa kemana-mana nanti kita lihat dalam hal membuat klasifikasi selalu patokannya adalah respiratori padahal covid itu kemana-mana ini patok mekanisme atau patok genesisnya kenapa sampai terjadi semua keluhan yang ada di pasien covid itu si SARS-CoV-2 masuk dengan reseptornya di sel manusia Dibantu oleh tempres atau protein permukaan nempel airnya masuk ke sel masuk ke sel setelah masuk ke sel ada empat mekanisme kenapa mereka sampai bisa menimbulkan sakit pada manusia yang pertama adalah sitotoxic direct langsung sitotoxic yang kedua disregulasi dari RAAS yang ujung-ujung menyebabkan remodeling inflamasi vasokonstriksi dan perubahan pada vaskuler premia yang ketiga kerusakan endotel dan ada trombo inflamasi jadi inflamasi yang membabkan trombus di mana-mana turun di bromine dan terbentuk trombin di mana-mana kemudian yang keempat adalah adanya disregulasi dari respon imun kita respon imun pasien terjadi cytokine release sindrom atau yang kita kenal sebagai badai cytokine nah ini yang sering menjadi masalah trombo inflamasi badai cytokine yang sering jadi masalah sehingga seluruh tubuh bisa kena tidak hanya respiratori air-air ini mulai ada literatur yang berasumsi bahwa sebetulnya covid itu adalah penyakit paskuler covid itu bukan lagi melulu penyakit paru jadi penyakit pada sistem paskuler dianggapnya ini stagenya perjalanan penyakitnya 1, 2, 3 early infection ini awal cuma ada demam sakit otot kemudian ada anusmia diari kemudian masuk ke fase paru fase parunya ini mulai ada sesek kemudian pada ronsennya ada infiltrat bilateral kemudian masuk ke fase trombo inflammatory tadi nah ini yang masalah disini biasanya jadi ada trombosis akibat inflamasi di mana-mana di seluruh tubuh yang akhirnya menimbulkan ARDS menimbulkan mioparditis menimbulkan segala macam dan perjalanan penyakitnya dimulai dari PCR-nya positif hari kedua hospital admission ada hari ketujuh ARDS hari kesepuluhan kalau sampai meninggal biasanya di hari kedua puluhan kalau survive itu biasanya 2,5 minggu pasiennya recover dan pulang dari rumah sakit 2,5 minggu nah secara time frame perjalanan waktunya seperti begini ini disebut sebagai akut ini disebut sebagai akut kalau dalam batasan waktu 4 minggu di atas 4 minggu sebetulnya perjalanan penyakitnya masih ada manifestasi klinisnya masih ada ini disebut post akut post akut dibagi dua sub akut atau ongoing dan kronik keluhannya ada jadi penyakit COVID-19 itu ada penyakit di fase akutnya dan post akutnya jadi ini sering disebut juga sebagai long COVID-19 jadi keluhannya masih terus ada ada misalnya nyari dada ada sesek ada batuk gitu ya nah di awal keluhannya mungkin seperti begini ini terjadi 2-14 terakhir ada sakit kepala ada meler ada batuk ada nyari telan ada badan sakit para regal nosea atau seel komiting mencret kemudian sebetulnya pada saat itu seluruh organ tubuh itu terkena kardiaknya bisa kena bisa ada aritmia ada myokarditis tromboembolism ya jelas tromboembolism tadi dasar kemudian ada hiperglykemi ada diare jadi seluruh tubuh itu kena jadi harus diingat bahwa COVID-19 itu jangan dilihat dari sisi paru-parunya saja COVID-19 itu adalah seluruh tubuh dan ingat mulai ada asumsi bahwa COVID-19 itu jangan-jangan penyakit paskuler lebih cenderungnya ini kerusakan di paru di paskuler parunya sendiri kebanyakan adalah terjadi trombosis jadi trombosis yang disebabkan oleh koagula pati jadi paru-parunya kalau di Ronsen kelihatannya seperti begini kalau awal-awal itu gambarannya retikuler retikuler itu artinya garis-garis garis-garisnya garis putih-keputihan seperti ini awal-awal disebut yang kita kenal suka ada GGO-GGO Grand Blast Opacity jadi kayak pantat botol pantatnya jadi gambarannya kabur lama-lama dia menjadi konsolidasi jadi bukan berarti COVID itu tidak bisa konsolidasi konsolidasi itu seperti pneumonia pada umumnya di awal bukan berarti COVID itu harus GGO saja virus harus GGO saja tapi tidak dia pun bisa di ujung di later stage menjadi konsolidasi seperti pneumonia ini gambaran seperti begini misalnya ini kan gambarannya sudah konsolidasi sedangkan yang masih gambaran GGO mungkin di atas sini jadi akhirnya ujung-ujungnya semua bisa seperti ini ini lebih jelas lagi kalau kita lihat ini adalah gambaran GGO gambaran kayak hezi atau kabur abu-abu ini pada CT Scan pengaruh jangka panjangnya tadi kan jangka pendek ini pengaruh jangka panjangnya jangka panjangnya itu bisa berkepanjangan disebut pengaruh jangka panjang atau manifestasi klinis jangka panjang kalau sudah di atas 4 minggu masih ada keluhan dibagi lagi subakut atau ongoing ongoing artinya masih sedang berjalan COVID-19 dan ini sampai 12 minggu kalau 12 minggu masih ada keluhan disebut sebagai kronik atau post-COVID-19 sindrom dan ini penelitian terlama yang masih yang dilakukan ternyata masih ada keluhan itu sampai dengan 6 bulan ternyata masih ada keluhan sisanya gitu ya dan ini dianggap keluhan yang setelah fase akut 4 minggu itu masih ada keluhan itu sebetulnya merupakan kelanjutan dari proses patogenesis penyakit akutnya yang tadi yang 4 tadi 4 mekanisme tadi ya dan ini terjadi karena proses inflamasi itu sangat berlebihan karena proses inflamasi sangat berlebihan sehingga kerusakannya juga berlebihan kerusakan berlebihan membutuhkan perbaikan lebih lama dan menyebabkan timbulnya keluhan atau gejala jangka panjang dari apa yang disebut sebagai long COVID jadi tugas saya adalah menakut-nakuti gitu ya supaya orang mau vaksin gitu ya kalau enggak dipikir setelah lewat enggak ada keluhan beres urusan kesana ternyata tidak gitu ya setelah selesai kena COVID juga itu masih bisa berkepanjangan bahkan yang tadinya saat di fase akut COVID-nya itu tidak ada gejala bisa menjadi bergejala setelah lewat dari fase akutnya ini faktor risikonya bagaimana kita bisa mendapat long COVID orang yang lebih tua orang yang punya comorbid ini digambarin orang gemuk diabetes hipertensi smoking rokok alkohol kemudian faktor-faktor lain dan sakitnya berat tapi tidak harus sakit berat lalu baru timbul gejala-gejala long COVID sakit yang tidak berat pun bisa timbul long COVID bahkan yang tadinya tidak ada keluhan bisa jadi ada keluhan ini perimbangan antara gejala di akut dan gejala di pos akutnya jadi yang di akut biasanya terbanyak adalah fatigue atau kelemahan setelah bukan sembuh setelah lewat fase akutnya ada pos COVID-nya pos akutnya ini juga fatigue masih kemudian yang tersering setelah 4 minggu itu adalah sese nyeri persendian nyeri dada batuk dan poinnya adalah bahwa keluhan itu bisa berkepanjangan dan ini yang paling sering setelah lewat dari fase akut keluhannya adalah bisa kena semua luruh organ bisa neurologik yang sering adalah kalau di neurologik itu brain fog brain fog itu jadi seperti tidak bisa pikir beberapa pasien mengeluh menjadi bodoh bahkan ada beberapa sejawat yang gak mau diminta tolong untuk bicara dulu waktu habis kena COVID katanya takut nanti di tengah jalan ketika sedang bicara hilang karena dia merasa seperti berkabut pikirannya kemudian pulmonary yang paling sering adalah chest pain kemudian karyovaskular palpitasi psikiatrik ada depresi ini yang sering-sering keluhannya dan sering sekali terjadi pulmonary fibrosis setelah COVID infection itu ini dianggap sebagai konsekuensi dari proses penyembuhan wound atau luka pada proses akut COVID-nya ini ada penelitian yang memperlihatkan bahwa setelah 3 bulan 71% ada mengalami abnormalitis jadi ada fibroxis atau ada scar-nya di gambaran cititoraksnya ini juga satu penelitian yang memperlihatkan ini sama bahwa setiga bulan itu masih ada kelainan pada di pusin kapasitinya dan citinya masih tetap ada kelainan ini contohnya di awal ini ada ini city scan di awal ada konsolidasi dengan sekitarnya ada GKO kemudian pada saat sudah sembuh pada saat sudah sembuh sisanya masih gambarannya adalah gambaran penebalan-penebalan interstisial jadi ini penebalan keluhan ini jadi ini bisa dibayangkan bahwa dengan paru seperti begini makanya keluhan itu akan tetap bisa tetap ada berkepanjangan ini juga sama contoh yang sama awalnya adalah konsolidasi kemudian ada thickening atau penebalan ada traksin bronkektasis jadi ada penarikan dari saluran napasnya setelah sembuh pun tetap seperti itu jadi masih ada sisanya jadi ini yang harus dipahami bahwasannya karena COVID itu tidak berarti setelah itu urusan menjadi selesai jadi harus betul-betul menerapkan prinsip 3M tadi dan vaksinasi yang betul ini 8 minggu setelah ini jadi sebagai rangkuman mungkin ini adalah saya yang terakhir menurut Afiatin definisi klasifikasi dilihat COVID menekankan pada gangguan respirasi meskipun COVID itu menekankan melulu kayaknya pada respirasi saja meskipun COVID itu sebetulnya merupakan penyakit sistemik yang bisa kena ke seluruh tubuh seluruh organ manifestasi klinisnya karenanya bisa manifestasi paru dan juga manifestasi ekstra paru yang melibatkan seluruh organ atau sistem tubuh ini protagonisisnya tadi 4 efeksi toksik langsung gangguan pada RAAS kemudian kerusakan endotel dan trombok inflamasi serta badai sitokin jadi pengaruh atau manifestasi klinis COVID-19 itu baik pada paru ataupun organ lainnya ada di fase akutnya tapi juga ada di fase pasca akutnya meskipun dengan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan yang di fase akutnya dan sering kita sebut ini sebagai long COVID dan long COVID ini kemungkinan disebabkan atau manifestasi jangka panjang pengaruh jangka panjang akibat COVID ini kemungkinan disebabkan karena lambatnya perbaikan kerusakan karena hebat inflamasi pada fase akut dari COVID-19 mungkin itu yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam insyaallah amin baiklah kita lanjutkan kepada pembicara ketiga kepada para peserta silahkan pertanyaan bisa dituliskan pada kolom chat dan juga pada kolom komen pada youtube dan sudah masuk ini beberapa juga dan jangan lupa ikuti acara ini sampai akhir karena saya yakin bukan hanya sekedar mengejar SKP ya ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat pada saat kita menghadapi masyarakat dan penyakit ini baik pembicara ketiga adalah ini sahabat saya karena saya dengan dokter Rudi itu dari kelas 1 SMA satu kelas terus yaitu dokter Rudi Wisaksana spesialis penyakit dalam KPTI PHDV Nasim yang akan membawakan materi mekanisme kerja vaksin COVID-19 dan kombinasinya tentu ini nanti pendalaman dari materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Inki tadi dokter Rudi seangkatan dengan saya jadi FKUNPAD kami angkatan 85 lulus 91 tapi SPPD-nya duluan tahun 2001 lulusnya kemudian kolegium untuk KPTI-nya pada 2011 dan mengambil PHD-nya itu di Redbaud Universitas Neimehen Belanda ya tentang saat itu beliau mau membahas tentang HIV dan pekerjaannya luar biasa waktu PPTT-nya juga sampai ke Papua kemudian beliau adalah anggota pusat riset dari berbagai tim terutama di bidang infeksi dan saat ini beliau staff Departemen Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Hasan Sadikin kami berdua anak buahnya dokter Arto baiklah dokter Rudi kami persilahkan 20 menit waktunya silahkan terima kasih dokter Arto dan juga dokter Arto dokter piatin sebagai moderator karena saya anak buahnya dokter Arto dan juga anak buahnya Prof. Inki dua-duanya ini bos saya kemudian senior saya dan juga tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter Lia sebagai ketua IKA dan juga selamat malam pada dokter Nina kepala dinasa saya mohon izin akang-akang TTT-T untuk berdiskusi sedikit tentang vaksin mungkin izin saya untuk share screen baik jadi saya mendapat tugas tentang mekanisme kerja tapi sebetulnya tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Prof. Inki jadi saya rasa saya hanya akan mendalami saja dan juga akan mencoba membahas tentang bagaimana kombinasinya karena mudah-mudahan sih kalau kita lihat kita tidak akan memerlukan kombinasi tapi kalau kita lihat tadi dari dunia ada supply ada masalah juga nanti seperti di Eropa beberapa saat lalu sehingga ada kemungkinan kita harus menggunakan kombinasi dan ini mungkin yang akan kita saya akan coba lebih dalam dalam sesi ini baik izin jadi vaksin saya rasa ini adalah suatu hal yang sangat monumental dalam sejarah manusia dalam beberapa abad terakhir ini kita tahu bahwa vaksin-vaksin berhasil menghilangkan berbagai penyakit dan kita di Indonesia sebetulnya sangat bersyukur kepada pemerintah dan juga kepada kerja dari teman-teman Dr. Nina Kepala Dinas dan juga teman-teman seperti Dr. Lia di Ikatan Alumni yang berusaha mencapai vaksinasi untuk semua karena vaksinnya sudah disediakan tinggal bagaimana kita melaksanakannya dan kita termasuk di salah satu negara yang beruntung karena kita punya suplai yang saya rasa kita sangat cukup ini strateginya tapi saya rasa ini juga sudah dibahas ada beberapa platform misalnya ada viral factor DNA RNA protein yang paling tradisional tentu adalah virus yang dibunuh atau misalnya dilemahkan dan tadi juga sudah dibahas berbagai mekanisme kerjanya tapi yang penting mungkin adalah kita harus juga memahami ada beberapa keuntungan dan kekurangan seperti kita tahu kalau virus yang di di inaktivasi oleh dengan menggunakan bahan kimia sehingga mungkin RNA atau DNA tidak berfungsi itu mungkin perlu jumlah patogen yang lebih banyak dan biasanya perlu beberapa kali booster supaya bisa mencapai daya proteksi yang kita inginkan begitu pula misalnya seperti virus vaksin yang kita sering gunakan pada saat ini vaksin yang inaktivasi itu kita tahu bahwa dia juga mempunyai kekurangan yaitu mungkin tidak bisa menghasilkan seluler imuniti yang kuat dibandingkan dengan jenis vaksin yang lain kita tahu yang paling banyak sekarang seperti tadi ada nukleid asid vaksin kita tahu ada viral faktor itu juga punya kekurangan misalnya seperti dia harus punya penimpanan pada suhu yang cukup rendah dan juga kalau misalnya viral faktor mungkin dalam beberapa saat terjadi pre-existing immunity terhadap faktornya sehingga mungkin efektivitasnya tidak terlalu berguna pada berikutnya jadi mungkin pertanyaannya adalah kalau seandainya kita perlu berulang-ulang melakukan vaksinasi seperti influenza mungkin platform apa yang sebetulnya paling baik untuk covid ini ini sedikit data Indonesia tapi tentu secara sudah banyak dijelaskan oleh dokter Nina jadi kalau kita sekarang sudah bisa buka ada vaksin tracker misalnya kita lihat di Indonesia sampai berapa banyak dan juga jenis-jenis vaksin yang kita punya sekarang yang sudah di resmi diakui oleh Indonesia misalnya digunakan ada tiga jenis yang inactivated ada Sinovac Sinovac tadi juga sudah disebutkan ada yang RNA Moderna dan Pfizer dan juga ada non-replicating viral factor ada Astra Cancino dan Johnson dan Johnson dan Johnson ini cakupan-cakupannya tadi kita sudah banyak mendengar bagaimana caranya kita untuk meningkatkan cakupan ini dan apa yang akan kita perlukan ini mungkin hanya saya singgung saja ada dua clinical trial yang sedang berjalan di Bandung saat ini misalnya ada satu yaitu vaksin Anhui juga dari Cina ini juga vaksin rekombinan ini sudah mulai di Jakarta dan Bandung di Jakarta rasanya juga dengan Prof. Fingki sebetulnya targetnya sekitar 2.000 di Jakarta di Bandung juga 2.000 sudah mulai vaksinasi sebetulnya sudah mulai dari Desember sampai Januari dan di follow up selama 14 bulan dan dosisnya ini kalau tidak salah saya dapatkan itu tiga kali begitu begitu juga ada satu lagi dari namanya F01 itu juga dari Cina juga ini juga protein rekombinan ini sama targetnya ada sekitar 5.000 orang ini kotanya lebih banyak Jakarta, Bandung, Padang, Bali dan Lampung ini baru kita mulai rekrutmen kira-kira pada bulan Oktober bulan depan sampai Februari 2022 rekrutmen dan ini dua kali diberikan vaksinasinya dengan follow up selama 12 bulan jadi teman-teman juga mungkin nanti bisa ikut bukan bukan cuma sebagai petugas tapi juga sebagai researcher karena banyak peluang untuk kita melakukan penelitian di vaksinasi ini mungkin saya perkenalkan sedikit tadi juga sudah dibahas tentang antibody neutralisasi antibody neutralisasi ini sebetulnya berguna untuk melihat bagaimana manfaat dari vaksinasi ini mungkin cerita yang klasik jadi ada suatu kapal ikan dengan 122 kru kemudian ada tiga orang di kapal ikan itu yang punya COVID-19 sehingga sebelum naik jadi dia sudah punya netasing antibody dan kemudian pada saat berlayar itu ada outbreak ternyata di kapal itu dimana 83% itu hampir semua dari pelaut yang ada di kapal itu kena COVID-19 dan ternyata tiga orang yang sebelumnya sudah punya COVID-19 tidak kena tentunya dan ketika diukur mereka punya kadar antibody yang cukup tinggi jadi artinya mungkin yang bisa kita lihat adalah bahwa kadar antibody sebetulnya bisa menggambarkan dia dapat terkena atau tidak dan sudah ada juga papernya yang membandingkan berapa kadar yang diperlukan kalau kita ingin mendapatkan efekasi untuk mengukur efekasi dari vaksin misalnya dari berbagai alat itu bisa juga sekarang disanarisasi sehingga bisa-bisa tahu berapa persen efekasi dia mencegah kejadian COVID-19 pada enam bulan mendatang angka-angka ini adalah angka-angka yang sudah divalidasi kalau kita lihat dari hasil itu kita bisa lihat beberapa paper dan kemudian kita bandingkan apa yang terjadi pada pemberian vaksin ini misalnya Pfizer ini ada penelitiannya kemudian ada beberapa dosis vaksin yang diberikan dan juga dibandingkan dengan orang yang terkena kita tahu bahwa orang yang terkena dan kemudian survive setelah terkena COVID-19 itu akan mempunyai antibody neutralisasi terhadap COVID-19 dan bisa diukur dibandingkan hasilnya dengan yang mendapatkan vaksin dan kalau kita lihat di sini Pfizer ini kira-kira hasilnya hampir sama begitu juga dengan Moderna jadi Moderna juga kita lihat bahwa yang divaksinasi dengan yang terkena COVID-19 itu kira-kira setara jadi hasilnya cukup-cukup baik AstraZeneca juga demikian jadi selalu kalau paper-paper ini kalau kita lihat dia selalu dibandingkan disandingkan antara paper habis vaksinasi dan kemudian dengan dengan hasil dari konvalesen plasma setelah pada orang-orang yang survivor dan hasilnya kira-kira sama sayangnya kalau pada yang Sinovac ini tidak ada paper seperti itu jadi kita sulit sekali membandingkan manfaat dari hasil dari vaksinasi kalau kita membandingkan apakah setara dengan kalau orang terkena dengan COVID-19 ini data sedikit data dari Bandung kami punya kami juga mengumpulkan teman-teman atau pasien-pasien yang terkena COVID-19 kemudian yang habis divaksinasi kalau kita lihat setelah divaksinasi itu satu bulan cukup tinggi dia mencapai bisa sampai proteksinya bisa sampai 70% tapi setelah itu turun turun cukup banyak sampai 30% terutama pada orang-orang dengan bukan hanya yang sehat tapi juga terutama teman-teman yang punya pemorbit yang punya diabetes atau hipertensi dan kalau kita dibandingkan dengan orang-orang yang sesudah sesudah terinfeksi kita periksa juga itu cukup jauh perbedaannya jadi kelihatannya ini juga mungkin mendasari bahwa kita memerlukan intervensi lain untuk meningkatkan kadar antibody sesudah vaksinasi dan ini juga paper yang menarik saya rasa karena kita bisa lihat dengan modeling kemudian dilihat dari berbagai vaksin yang ada itu mana yang proteksinya paling baik dan kita lihat bahwa mRNA misalnya itu punya proteksi yang baik dan juga teman-teman juga harus memahami bahwa ada kemungkinan bahwa imunitas yang kita punya setelah vaksinasi juga bisa menurun jadi artinya dengan menurun dengan waktu maka imunitas ini akan menurun dan mungkin kita memerlukan booster tambahannya ini sedikit saja mengilustrasikan bahwa clinical trial yang terjadi di dunia pada saat ini tentu tidak tidak sesuai dengan keadaan di dunia nyata karena clinical trial biasanya itu dikerjakan pada kondisi yang betul-betul didesain orang-orang yang sehat yang ikut yang tidak tidak memiliki comorbid atau usianya dulu seperti kita di Bandung juga Sinovac antara 18 sampai 59 tahun misalnya jadi orang-orang yang justru memerlukan vaksin atau misalnya orang tua orang dengan comorbid atau anak-anak itu dikeluarkan dari studi itu akibatnya mungkin clinical trial yang dikerjakan itu tidak tidak tidaklah menggambarkan dunia nyata yang sebenarnya gitu ya padahal kita tahu di dunia nyata itu masalah vaksin bukan seperti itu ada masalah vaksin asistensi kemudian ada masalah safety issue kita pernah dengar misalnya beberapa waktu lalu ada masalah AstraZeneca yang katanya di Eropa menimbulkan blood code sehingga sempat heboh kemudian sempat ada beberapa negara yang menghentikan dan sebagainya tapi kemudian dilanjutkan lagi dan juga tentu harus kita ingat juga bahwa ada masalah manufaktur dan juga supply misalnya belum tentu misalnya satu negara itu atau satu tempat bisa memenuhi kebutuhan vaksinnya Alhamdulillah sampai sekarang sih di Indonesia atau di Jawa Barat kita tidak pernah mendengar ada masalah supply tapi bukan tidak mungkin mudah-mudahan tidak terjadi misalnya ada masalah supply sehingga kita harus memikirkan apakah bisa menggunakan vaksin lain atau misalnya hanya menggunakan satu jenis vaksin saja dan itu yang terjadi sehingga di dunia kita bisa lihat bahwa ada sebetulnya teknik-teknik di mana vaksin itu digunakan secara secara mix gitu ya dicampur antara satu vaksin yang pertama yang prime dengan yang kedua itu berbeda yang kita sebut sebagai heterologus prime boost vaksin yang paling terkenal tentu yang sudah dikerjakan adalah untuk Ebola kita tahu bahwa Ebola itu penyakit yang juga disubkan oleh virus banyak di Afrika Barat dan vaksin yang berhasil itu adalah vaksin yang heterologus jadi yang pertama itu adalah vaksin adenovirus jadi vaksin Ebola yang dimasukkan ke dalam adenovirus kemudian vaksin yang kedua adalah non-replicating rekombinan protein dan ketika dikombinasikan itu manfaatnya katanya lebih baik daripada hanya satu dan juga imun responnya bisa bertahan lama sampai satu tahun jadi salah satu manfaat dari mixing antara vaksin itu adalah bisa meningkatkan memperpanjang itu lama imun responnya terutama pengalaman pada virus Ebola di 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 Eropa ketika kita kenal ada kejadian vaksin AstraZeneca yang menyebabkan blood clot itu ada beberapa negara yang yang menganjurkan agar menghentikan vaksin AstraZeneca untuk pemberian kedua kemudian diberikan Pfizer di beberapa negara seperti Jerman pernah kejadian seperti itu kemudian juga UK dan Perancis Spain juga tapi dari situ rupanya juga timbul ada beberapa data yang bisa dihasilkan sehingga kita tahu apakah ada kerugian atau manfaat dari penggunaan vaksin yang berbeda ini misalnya ada yang disebut dengan combivac ini di Spain ini tidak di publikasi hanya ada di di website-nya saja jadi rupanya dilaporkan oleh suatu universitas di sana lembaga penelitian di Spain ada 673 pasien yang berusia di bawah 60 tahun mereka menyebutnya RCT fase 2 katanya dengan 2 banding 1 rasio dimana diberikan heterologus vaksin yang pertama adalah AstraZeneca tentunya dan kemudian diberikan Pfizer pada 2 sampai 2 sampai 8 minggu sesudahnya dan yang kontrolnya itu hanya diberikan AstraZeneca yang pertama dan ketika dilaporkan itu dalam setelah 2 sampai 8 minggu setelah 14 hari setelah dosis yang kedua itu antibody titernya katanya yang dikombinasi ini 150 kali lebih tinggi jadi lebih tinggi dibandingkan hanya diberikan satu kali ini contoh yang pertama tapi juga ada penelitian lain misalnya Comcov ini di UK juga sama jadi mereka juga karena pada saat itu menghentikan pemberian AstraZeneca pada yang kedua sehingga dikombinasi dengan Pfizer kemudian mereka membuat semacam clinical trial ada 830 partisipan dibagi 4 arm kemudian AstraZeneca 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 Pfizer 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 dan Pfizer AstraZeneca tapi laporan pertamanya masuk ke Lancet itu disebutkan bahwa reakti geniknya lebih tinggi jadi yang dikombinasi ini kelihatannya bahwa mempunyai sistemik jadi reaksi efek sampingnya yang lebih banyak kita juga mungkin merasakan hal itu jadi ketika diberikan Moderna mungkin lebih banyak mungkin teman-teman juga merasa begitu ini juga memperlihatkan hal yang sama jadi begitu diberikan dua vaksin yang berbeda kelihatannya reaksinya lebih hebat ini dikumpulkan adalah suatu sistemik review dari empat trial yang tentu masih sangat terbatas kita tahu untuk untuk mixing ini ada 1862 partisipan ini semuanya di Eropa sama jadi antara Pfizer kemudian AstraZeneca dikombinasi antara Pfizer atau AstraZeneca atau AstraZeneca Pfizer dan Pfizer AstraZeneca kelihatannya bahwa yang homologus Pfizer dan heterologus jadi yang di mixing antara AstraZeneca dan Pfizer itu mempunyai antibody yang lebih tinggi dan katanya yang antara AstraZeneca Pfizer itu punya tesil respon yang lebih tinggi dan juga yang menarik adalah bahwa systematic review ini memperlihatkan katanya bahwa dengan di mix ini ada natural activities yang yang bertambah jadi bukan hanya jadi bisa juga untuk varian-varian yang lain jadi dari berbagai varian kelihatannya mempunyai manfaat untuk dilakukan secara mixing ini ini juga penelitiannya masih masih di animal ini di di rabbit jadi di kelinci dimana mereka membuat empat hanya pada empat ekor kelinci kemudian diberikan heterologus prime boost yang satu DNA kemudian dilanjutkan dengan protein rekombinan dan katanya kemudian diukur monoclonal antibody yang dihasilkan oleh rabbit tersebut kelinci tersebut dan bisa menetralisir lebih banyak varian jadi selain wild type juga varian-varian yang kita lihat disini ada yang original kemudian ada alpha beta beta dan gamma ini belum ada delta disini ini bisa juga dinetralisasi oleh rabbit yang diberikan vaksin dengan mix seperti itu dan ini tentu juga memang punya dasar kita juga sudah dijelaskan juga bahwa mungkin memang beta antibody itu punya multiple epitope sehingga kalau misalnya kita membangkitkan reaksi imun yang lebih luas jadi lebih banyak epitope yang dibuat akibatnya monoclonal antibody-nya juga mungkin akan lebih bervariasi sehingga bisa membunuh lebih baik ini juga data yang masih terbatas kita lihat ini masih sangat sedikit di Thailand mereka membandingkan ada Sinovac yang full kemudian ada Sinovac AstraZeneca AstraZeneca full Sinovac dan AstraZeneca dan juga Pfizer full kita lihat yang paling tinggi itu kadar antibody-nya adalah yang Sinovac dilanjutkan dengan AstraZeneca ini rasanya mungkin juga perlu kita perhatikan di masa akan datang mudah-mudahan kita tidak mengalami kesulitan dalam supply tapi bila tidak misalnya bila hal itu terjadi kita mungkin juga harus memperhatikan hal ini ini hasil sementara di Bandung kemarin kita sempat mengukur jadi habis teman-teman tenaga kesehatan di rumah sakit Sansadikin sebelum yang sesudah mendapatkan Sinovac dua kali 4,4 sampai enam bulan kemudian kita ukur juga setelah diberikan Moderna jadi kelihatannya memang melonjak sangat sangat tinggi dengan Moderna sebagai pemberian vaksin yang ketiga ini kelihatannya sangat tinggi dan ini tentu sangat bermanfaat ini hanya ada beberapa kasus saya rasa yang bisa saya perlihatkan juga belum karena kita belum banyak penelitiannya ini ada beberapa kasus misalnya yang diberikan Sinovac kemudian diberikan vaksin lagi boosternya lain-lain ada yang diberikan Sinovac kekadarnya kemudian ada yang diberikan AstraZeneca juga ini lebih tinggi dan ini misalnya kombinasi lain ada Sinovac yang kemudian dilanjutkan dengan Pfizer ada juga Sinovac yang dilanjutkan dengan Moderna kita bisa bandingkan tentu ini bukan menggambarkan keadaan secara umum tapi ini mungkin hanya kasus per kasus saja yang memperlihatkan bahwa kita mungkin bisa mendapatkan manfaat kalau kita membuat penelitian ini lebih lanjut ini juga tidak mendapatkan booster tapi malah diboosternya oleh karena dia dapat COVID-19 dan meningkatnya jauh lebih tinggi lagi kalau dia mendapatkan COVID-19 jadi kira-kira mesejenya mungkin sama seperti pembicara sebelumnya kita harus divaksinasi dengan apapun apapun yang tersedia jadi kalau ada yang ada kesempatan kita mendapatkan vaksinasi jangan dilewatkan karena kita sangat memerlukan untuk mixing saya rasa masih dari saat ini kita masih sangat limited evidence-nya terutama yang ada di dunia sekarang laporan-laporannya baru dicampur antara AstraZeneca dengan Pfizer dan tentu masih tidak direkomendasikan tapi kelihatannya itu bukan pilihan yang terlalu buruk walaupun masih sangat sedikit saya rasa dan juga mungkin ada manfaat tambahannya ketika kita melakukan mixing vaksin ini bahwa mungkin kita bisa menghambat berbagai varian yang lebih banyak saya rasa masih banyak sekali penelitian yang diperlukan ini bagaimana vaksin scheme ini juga untuk spesifik resipien kita lihat lain-lain yang terjadi responnya pada berbagai populasi seperti pada orang-orang tua atau orang-orang dengan comorbid dan juga kita harus memikirkan mungkin di masa akan datang kalau seandainya kita memasuki fase endemik sekarang misalnya gitu ya apa yang kita perlukan untuk vaksinasi ini apakah diulang-ulang dan kemudian kita pilihannya seperti apa dan terakhir saya mungkin mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada tim KOPNAP dokter Bakti dokter Agnes yang banyak presentasinya saya pakai untuk presentasi ini kemudian juga pada tim COVID-19 kemudian juga Rumah Sakit Sansalikin dan tentunya Ikatan Alumni FKL4 demikian mungkin dokter Afiatin dan teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah terima kasih dokter Rudi yang sudah menyampaikan lebih dalam lagi tentang apa itu vaksin dan juga tentang perkembangan dari segi keilmuan dan juga dari segi pemberitaan ya karena banyak sekali nanti tiba-tiba sudah disuntik tiga kali Moderna keluar bahwa enggak usah tiga kali ya terus efek samping keluar lagi bahwa pada vaksin Moderna ada apa di Jepang ada penemuan ada logam dan sebagainya nah buat sejawat dan rekan-rekan semua kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan yang sama akan dibuat disatukan ya silakan kepada tim teknis untuk menampilkan slide-slide yang berisi tentang pertanyaan iya baik ini yang pertama ini dari Mulya Difatah oleh Waliwandar waduh ini dari selosia ditanya seperti ini ini rasanya buat Prof mengapa Kipi dari vaksin Moderna lebih kuat pengaruhnya daripada vaksin lain misalnya Sinovac karena pengalaman pribadi saya dan teman-teman nakit seperti itu itu nomor satu dan sekalian saja Prof apakah pasien ODA dengan CD4 790 dan VL yang undetected bisa divaksin Moderna kami persilahkan kepada Prof dulu untuk menjawab pertanyaan ini nanti mungkin bisa diberikan oleh Dr. Rudi silakan Prof terima kasih Dr. Afiatin terima kasih teman-teman sejawat yang bertanya jadi pertanyaannya tadi yang pertama tentang apakah Moderna lebih apa jadi dari kejadian ikutan pasienisasi itu datanya didapat dari uji klinik fase 1 fase 2 fase 3 dari si vaksin sebelum dikeluarkan emergency use authorization kemudian kemudian tiap-tiap vaksin mempunyai platform yang berbeda semua kejadian ikutan pasienisasi itu umumnya karena reaksi inflamasi yang terjadi pada seseorang menasing masuk ke dalam tubuh tubuh secara alamnya akan membentuk reaksi karena akan membentuk kekebalan itulah yang dilaksanakan sebagai kita dan sensitivitas setiap orang juga berbeda-beda dari data yang menunjukkan dari publikasi silahkan dilihat untuk Sinovac kipinya ada di Lancet untuk si Moderna kipinya ada di adalah ya pokoknya reaktogenicity Moderna keluar memang proporsinya lebih tinggi proporsi si Moderna proporsi nyerinya proporsi demamnya proporsi pegalnya itu lebih tinggi antara yang platform inactivated dan platform yang MRNA dalam uji klinik 1 dalam uji klinik 2 dalam uji klinik 3 memang berbeda proporsinya tapi gejala cipinya hampir serupa demam muah muntah sakit kepala pusing lemes itu hampir sama tapi proporsinya betul berbeda kenapa ya orang platformnya juga berbeda yang satu virus di inactivated hole mati dia itu reaksinya inflamasi tubuh kita demikian si Moderna materi genetik dimasukin dia pakai viral factor tubuh mengadakan reaksi memang betul proporsinya lebih tinggi tapi ya derajatnya kalau kan derajat kipi itu disepakati bersama oleh para ahli di Brighton suatu kota kecil di UK beberapa kilometer dari London jadi ada derajat ringan ada derajat sedang derajat berat itu udah sepakat tuh dunia nah meskipun proporsinya lebih tinggi pada Moderna tapi derajatnya ringan paling top moderate kalau si Sinovac derajatnya ringan ada juga yang moderate jadi memang demikian berbeda reaksinya berbeda ditambah sensitivitas seorang berbeda-beda ada yang udah di Moderna sakit aduh saya mesti tidur baru hilang sakit aduh saya mesti parastamol baru hilang sakit saya sih kalau kerja malah jadi gak sakit jadi emang berbeda-beda reaksi orang kita bahkan apa cengek kalau saya satu cengek aja udah kebakaran itu mulut saya tapi kalau istri saya makan sambal dua sendok malah menambah nafsu makan malah bertambah makannya jadi memang respon seseorang berbeda-beda tapi soal proporsi betul namun kategorinya ringan sampai setak lalu pertanyaan ke kedua apakah jadi dalam keadaan imunokompromise atau viralnya gak terdeteksi jadi kita kembali ke kita bahwa vaksin itu nawaitunya untuk mencegah artinya supaya gak jadi sakit jadi pasti diberikannya pada orang sehat ya nah orang sehat itu artinya ada orang sehat lah secara hubung namun kan ada orang dengan comorbid itu namun orang comorbid itu justru kalau kena covid jadi berat jadi orang comorbid itu yang harus dilindungi orang comorbid itu yang harus divaksin namun kita mencari orang yang terkendali nah jadi si vaksin covid ini yang di kita makan inactivated terus viral factor terus ya MRNR dengan viral factor jadi sebetulnya kalau tidak dalam keadaan imunokompromis virusnya gak ada ya boleh diberikan silahkan ya jadi jangan beranggapan terus gara-gara comorbid terus jadi kalau divaksin comorbidnya jadi flare enggak jadi ada yang sakit dipertensi disuntik jadi naik tensinya enggak ada yang diabet divaksin covid naik gula daria enggak ada yang punya riwayat aritmia terus divaksin sama ini jadi enggak juga tapi untuk memastikan bahwa pasien itu sehat kontrol ke dokter sehat insyaallah bismillah aman ya baik terima kasih Prof memang untuk pasien-pasien tertentu harus memerlukan juga penilaian dari DPJP-nya dan dilampirkan ya Prof ya surat layak vaksinnya untuk lebih juga meyakinkan para nakes yang mau nyuntik Prof ini kadang-kadang para nakesnya juga takut nih saya pernah ke daerah juga begitu tekanan darah 160 per 90 ditunda nih padahal guideline-nya 180 kan seperti itu baik kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya silahkan dari tim teknik ya ini ini mungkin nanti yang pertama saya minta untuk Dr. Rudy yang menjawab ya apakah semua varian vaksin jika lebih dari satu tahun tingkat efektifitasnya menurun dasis apakah semua vaksin gitu ya dan yang kedua ini bisa dilanjutkan saja Dr. Rudy apa benar kandungan dari varian vaksin itu mengandung dari hewan babi atau bahan non halal itu saja yang buat Dr. Rudy dan nanti untuk Dr. Arto tadi dok kalau orang sudah long covid ini kan ada keluhan ya dok misalnya dia masih agak cesak nafas agak emas varian vaksin apakah vaksinnya harus menunggu tiga bulan gitu yang pertama mungkin Dr. Rudy dulu nanti dilengkapi boleh oleh Prof silahkan Dr. Rudy terima kasih Dr. Atin dan juga penanya jadi kalau kita lihat memang pasti vaksin itu akan menurun suatu saat gitu ya tapi memang kalau pastinya satu tahun sampai berapa itu tentu kita harus lihat laporannya dan laporannya ada sebetulnya banyaknya seperti Sinovac juga sudah sudah dilaporkan rasanya dari tim peneliti di Bandung sudah ada laporannya walaupun belum dipublikasi dan kelihatannya memang cukup menurun sehingga waktu itu kalau tidak salah tim Sinovac di Bandung itu menganjurkan agar ada vaksinasi booster ketika satu tahun melihat dalam waktu tiga bulan sampai enam bulan itu sudah ada penurunan dan kalau kita perhatikan memang sepertinya tergantung tergantung dari kadar awalnya jadi ketika kadar awalnya tinggi mungkin kalau turun tidak akan terlalu rendah tapi kalau kadar awalnya sudah tidak terlalu baik misalnya pada orang-orang dengan comorbid misalnya seperti tadi ada orang dengan gangguan fungsi hati atau ada orang dengan gangguan ginjal mungkin mungkin penurunannya akan lebih lebih banyak jadi saya rasa betul mungkin kita harus belum belum saatnya mungkin ya untuk untuk meriksa tapi untuk memperiksa untuk semua orang tapi mungkin kadar antibody ini harus kita perhatikan pada kelompok-kelompok orang yang mungkin tidak memiliki apa tidak tidak memiliki fungsi yang normal lah gitu jadi mungkin ada gangguan sehingga dia perlu pengawasan yang lebih ketat pada orang-orang itu ya dan yang pertanyaan kedua tentang halal dan non-halal saya rasa ini sudah banyak sekali dibahas gitu ya dan saya rasa sudah jelas jawabannya bahwa dari MUI juga sudah ada jadi ini sebetulnya mungkin jawabannya adalah bahwa ini dalam keadaan darurat kemudian dan saya rasa tidak semua juga vaksin itu memiliki memiliki komponen tidak halal tapi dalam keadaan darurat itu diperbolehkan jadi begitu mungkin Prof Hinggi yang lebih tahu tentang proses otorisasinya tapi saya rasa semua kita harus percaya bahwa pemerintah sudah menyediakan vaksin dan juga sudah melalui proses sudah melalui POM sudah mendapat juga persetujuan MUI MUI juga kalau tidak salah sudah pergi ke tempat produksinya kemudian melihat dan sebagainya dan sudah mengeluarkan sertifikat bahwa ini bisa dipergunakan mungkin begitu dokter Afiatin Prof ada yang akan ditambahkan terentara tentang halal mungkin yang vaksin-vaksin yang terakhir-terakhir ini kan kalau yang awal itu sangat populer beritanya gimana jadi yang pertama dulu itu tadi tentang yang setelah oh ya satu tahun ya sebetulnya kita belum tahu orang kita baru ngamatin enam bulan lebih tapi memang tiga bulan masih lumayan udah enam bulan makin turun enam bulan kedepan kita belum tahu karena lagi diikutin tapi kalau ngelihat kecenderungan dia akan turun namun bukan hilang jadi artinya vaksin yang sudah diberikan itu ada manfaatnya memberikan perlindungan selama itu suatu saat akan turun kalau datanya sudah cukup lalu tentu akan ada kebijakan untuk melakukan vaksinasi ulangan tapi bukan saat ini vaksinnya juga nggak ada mau diulang gimana vaksinnya terbatas duit kita juga terbatas duit yang kita punya itu buat vaksin itu sampai semuanya yang 80% itu mau diulang dari mana vaksinnya juga nggak ada kita mesti minta bukan minta beli vaksin yang membuatnya vaksin yang lagi ngebuatnya juga masih ada stoknya karena dia juga udah pada dibeliin sama orang lain jadi sabar sabar dengan 3M aja itu pakai masker aja virusnya mental nggak nempel nggak kehirup nggak masuk cuci tangan virusnya larut jaga jarak 2 meter virusnya nggak nempel sama kita jadi jangan takut jadi artinya maksud saya jangan cemas mungkin suatu saat kita akan vaksin kemudian yang kembang ini ala jadi kalau misalnya udah ada urusan itu saya juga tidak punya kompetensi Pak dokter jadi saya hanya bisa baca kalau ada fakta dari saya baca kadang-kadang saya juga bukan saya ahli dalam hal tapi percayalah pasti itu selalu menjadi pertimbangan sebelum mengeluarkan registrasi sebelum mengakukan emergency use authorization selalu menjadi bahan pertimbangan karena ini unik hanya satu-satunya negara di dunia yang mempersoalkan hanya Indonesia aja karena Saudi tidak mempersoalkan negara Islam yang 130-140 juga tidak mempersoalkan mereka ya tapi ya kita hormatilah semua orang yang pengen tahu ini halal atau haram dan yakinlah bahwa pemerintah selalu berkonsultasi karena yang mempunyai kompetensi untuk tentukan halal atau haramnya adalah Majelis Ulama Indonesia mereka lah yang mempunyai otoritas mempunyai keahlian kompetensi jadi selama MUI tidak mengeluarkan yang bertentangan atau itu ya kita jalani saja yang tadi saya bilang ada vaksin silahkan jangan ditunda betul sudah ada tugas-tugasnya ya Prof ya pembagiannya sudah ada juga ada Umaro dan ada Ulama ya baiklah yang berikutnya Dr. Arthur silahkan pertanyaan tadi kalau masih ada long covid-nya nih sudah lebih 3 bulan boleh vaksin nggak dok ya pertama saya juga tergelitik sama pertanyaan pertama nggak apa-apa sebentar ya Dr. Afiatin boleh silahkan dokter soalnya kadang-kadang kita suka lupa bahwa jadi mengandalkan ini betul-betul hanya ke vaksin padahal kalau menurut WHO tujuan utama vaksin itu jangan sampai kalau terkena sakitnya berat jadi diharapkannya itu adalah maksudnya kalau terkena ringan-ringan saja sakitnya yang paling penting lagi yang komplementari saling melengkapi adalah 3M tadi kita ditambah-tambah jadi 5M jadi 7M terserah tapi princip utamanya masker kemudian mencuci tangan dan menghindari kerumunan kerumunan itu bisa ditafsirkan jadi makan bersama dan lain-lain itu yang betul-betul mencegah terjadinya kepenularan jadi suka hal yang primernya malah dilupakan jangan sampai nanti udah ngerasa di vaksin titernya udah ngerasa tinggi lalu lupa sama 3M itu salah besar kemudian terkait dengan vaksinasi sebetulnya angka 3 bulan itu 3 bulan diambil dari sejak pasiennya sembuh sembuh juga relatif kan Dr. Afiatin mau ditunggu sembuh terjadi negatif atau mau main aturan yang H plus 10 atau 10 plus 3 in prinsip sebetulnya kalau kita baca di CDC prinsipnya adalah pokoknya pasien sudah sembuh dari lewat fase akutnya itu sebetulnya kalau mau divaksin dipersilahkan hanya masalahnya yang pertama dalam 3 bulan pertama itu dianggap terkejadian reinfeksi itu minim sekali sehingga dianggap ada masih ada kekebalan dalam 3 bulan pertama sehingga nanti sajalah divaksinnya setelah 3 bulan biarkan orang lain yang dapat gitu kan tadi vaksinnya juga kalau itu kan harus dihemat-hemat ya vaksinnya jadi tidak tidak apa tidak tidak langsung divaksin tapi dianggap dalam 3 bulan itu masih ada kekebalan dan nunggu 3 bulan itu bukan nunggu dari hilang keluhan long covid ya kalau kembali ke pertanyaan tadi bukan hilang dari keluhan long covid tapi dari saat fase akut sakitnya itu pun bukan karena tidak boleh tapi itu karena masih dianggap masih punya kekebalan itu mungkin terima kasih silahkan slide berikutnya masih ada pertanyaannya sudah di kumpulkan oleh tim teknik boleh ada kalau tidak ada ini saya sampai ada ya oke Prof Hingki ini apakah setelah dilakukan vaksin kedua dan ketiga ada efek samping ya yang ditanya efek samping ini Prof ya dan bagaimana cara pencegahan agar tidak jadi kipi agar tidak terjadi kipi pada jenis vaksin moderna dan juga nanti mungkin yang berikutnya dokter Arto ini ya kenapa pasien yang dirawat di sini ini dari Mas Nurca Yosef Tiawan terlihat sangat jauh berbeda dengan pasien yang belum dilakukan vaksin jadi yang sudah divaksin sama yang belum divaksin kalau kena covid sangat berbeda seperti itu silahkan mungkin Prof Hingki dulu terima kasih jadi pertanyaannya apakah setelah dilakukan vaksin kedua dan ketiga ada efek samping terhadap jadi kalau efek samping itu side effect kalau efek simpang itu adverse reaction jadi efek samping terhadap imun itu saya ulangi kembali bahwa merupakan mekanisme alamiah tubuh terhadap masuknya benda asing jadi tidak perlu dikhawatirkan dan juga tidak bisa dicegah itu merupakan reaksi alamiah kayak kita kesenak flu kan itu demam batuk pelok lemes pusing pengen bobo jadi memang itu bisa terjadi memang spesifiknya juga berbeda-beda kan tadi saya sudah sebutin platformnya kan berbeda-beda ada yang kesuntikan pertama gejalanya lebih tinggi ada vaksin keduanya yang gejalanya lebih tinggi kemudian kalau platformnya berbeda beda lagi ekipinya proporsinya pun berbeda-beda jadi memang tidak perlu khawatir artinya mungkin terjadi memang kita harus persiapkan itu faktor biopsiko sosial ya karena kecemasan pun bisa menimbulkan keciptaan ikutan paksa imunisasi yang tidak diharapkan jadi apakah ada pencegahan ya siapkan mental karena kita tahu kita mau makan cabai pasti pedas tapi kita sudah siap nah ini juga kita mau divaksin mungkin kita terjadi demam mungkin kita terjadi pilek mungkin kita terjadi pusing mungkin kita terjadi ngantuk namun kita sudah siap dan kita yakin bahwa sistem kita bekerja tapi di lain pihak yang tidak ada kipinya terus merasa ada gak nih pelindungan terhadap saya karena gak ada kipi ada kan kipi proponsinya ada tadi ya kalau katakanlah Moderna nyeri di tempat suntikan itu 56% yang 44% gak rasa nyeri di tempat suntikan tapi antibodinya ada setelah di cek ya mudah-mudahan itu bisa menentraukan teman-teman semua terima kasih terima kasih betul saya di suntik Moderna ada yang teman yang gak masuk dua hari kalau saya gak ada dablek gak ada rasanya apa-apa tapi sama Dr. Rudi diperiksa dalam rangka penelitian antibodinya tinggi juga Alhamdulillah karena beda buat orang dablek makanya Dr. Arto yang kedua tadi mohon ini saya rasa dari teman-teman perawat jadi kalau yang divaksin memang yang divaksin yang divaksin memang lebih ringan Dr. Arto memang tadi yang seperti sudah diuraikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya jadi pasukan kita dengan divaksin sudah dilatih bahkan sebagian kalau dianggap sudah ada antibodi jadi selain pasukannya sudah ada senjatanya juga cadangan pasukannya sudah ada senjatanya sudah ada begitu ada musuh masuk maka tentu berbeda dengan orang yang belum siap sama sekali jadi belum ada daya tahan tubuh sama sekali belum ada pasukan sama sekali belum ada senjata sama sekali jadi tentu hasilnya akan berbeda orang-orang yang sudah divaksin tentu penyakitnya menjadi jauh lebih ringan mortality-nya juga turun sudah barang tentu hal itu common sense-nya jadi pemikiran pemikiran dasarnya adalah seperti itu kita membuat daya tahan tubuh meningkat sehingga ketika musuh masuk menjadi sudah siap dan maka manifestasi klinisnya menjadi lebih ringan terima kasih Dr. Arto ini ada yang menggelitik pertanyaan dari chat ini buat Dr. Rudi ini seorang nakes dari Mbak Evianti Escape Nurse dari Sukabumi ini pertanyaannya menurut saya menarik kapan waktu yang baik untuk tes kadar antibody kuantitatif pada nakes yang telah selesai vaksin ke satu dan kedua dengan Sinovac itu yang pertama terus kalau misalnya setelah divaksin booster Moderna satu kali tapi hasil antibody-nya rendah apa harus diulang lagi modernanya silahkan Dr. Rudi ini buat Dr. Rudi ya terima kasih atas pertanyaannya saya rasa tapi harus digaris bawahi dulu bahwa pemeriksaan antibody ini memang bukan direkomendasikan rutin gitu ya dikerjakan pada semua yang sudah divaksinasi sampai saat ini jadi artinya kita masih dalam tahap penelitian terutama untuk melihat apakah ada manfaatnya dan juga untuk menentukan mungkin kebijakan sebetulnya ya kebijakan lanjutan kira-kira apakah pada kelompok-kelompok tertentu kalau saya rasa terus terang misalnya pada orang muda sehat tidak ada masalah kesehatan sebetulnya mungkin tidak perlu karena sudah bisa diramalkan dengan dirinya bahwa kadarnya pasti bagus yang mungkin menjadi masalah adalah kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang punya gangguan daya tahan tubuh punya komorbid dan kemudian tentu seperti tadi juga sudah dijelaskan bahwa bukan juga tujuannya untuk mengendorkan 3M tapi hanya untuk membuat kita aware kira-kira apakah kita cukup terlindungi dan apakah kita memerlukan perlindungan lainnya kira-kira seperti itu jadi yang biasanya dilakukan kalau kita melihat dari supaya datanya bisa dibandingkan itu biasanya kita ukur sekitar 28 hari sesudah yang kedua dan sesudah vaksinasi berikutnya dan kalau bisa yang kita sekarang kerjakan di Bandung itu kita juga ingin melihat dinamikanya jadi kita akan ukur nanti selain 1 bulan kemudian 3 bulan dan kemudian 6 bulan dan tentu kita pengen tahu apakah pada kelompok-kelompok tertentu itu ada ada penurunan yang lebih jelas dibandingkan secara umum jadi mungkin bukan juga sebetulnya untuk rutin dikerjakan teman-teman silahkan kalau mau periksa tapi kalau tidak kalau misalnya tidak ada masalah kesehatan saya rasa kita bisa mengacu pada pedomannya bahwa ini cukup memberikan perlindungan yang cukup baik hanya saja kalau kita ingin tahu aware apakah saya misalnya memerlukan intervensi tambahan atau apa itu mungkin kita bisa periksa dan saat ini di Indonesia kita memang masih penelitian belum juga menjadikan suatu rekomendasi saya rasa buat rutin dikerjakan seperti juga tadi sudah dijelaskan oleh pembicara-pembicara lain begitu mungkin dokter apiatin terima kasih dokter Rudi sebelum ke slide yang berikutnya ini ada saya mungkin dokter Nina masih ada ya dok ini ada yang ngecek juga dok di daerah ini ada juga permasalahan waktu itu akan mengadakan vaksinasi kepada komunitas susus ini meneruskan pertanyaan dari teman-teman saya DPJP ruang HD misalnya itu kan pasien HD itu kalau mau divaksin dia harus ngantri-ngantri suka gak kuat jadi rumah sakitnya unit HD-nya membuat vaksinasi di tempat HD-nya seperti kemarin di RSAS tapi di daerah itu kadang-kadang ada masalah dengan logistik saya minta mungkin mohon dokter Nina apakah ketersediaan vaksin untuk masyarakat itu memang sudah dijamin ada semua dan apabila ada yang seperti ini teman-teman ini bisa menghubungi kemana silahkan ada dokter Nina Mangga Mangga seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya kita berusaha untuk selalu menyiapkan karena koordinasi dengan kabupaten kota juga sudah baik sehingga nanti kita lihat ini apabila ada permasalahan seperti ini kita lihat ini dari kabupaten mana jadi logistik dan sebagainya kita koordinasi dengan kabupatennya apabila kabupatennya memang tidak mencukupi kita berusaha untuk membantu jadi urusan-urusan seperti ini memang harus berkoordinasi kadang-kadang juga bukannya logistik tapi apa namanya petugas untuk vaksin atau dan sebagainya juga kita tetap melakukan koordinasi itu barangkali dokter Atin artinya saya sebagai Kak Dinkes juga tidak bisa menyatakan bahwa selalu ada vaksin tapi kita akan terus berupaya untuk membantu mungkin juga ada ada jadah waktunya misalnya mungkin tiga hari kemudian sudah ada vaksinnya atau apa yang bisa kita bantu jadi harus komunikasi terus mengenai hal-hal vaksin ini karena semua orang ternyata memang memerlukan dan banyak-banyak masalah yang lainnya juga gitu itu saja terhatiin terima kasih dokterina jadi yang penting dikoordinasikan saja tampaknya doknya mungkin dari dengan dinas kesehatan setempat dulu kalau memang ada masalah baru-baru ke dinas jabar dinas kesehatan provinsi jadi buat teman-teman yang terutama bekerja di ruang HD karena sekarang memang ada juga pasien-pasiennya sudah sadar dok jadi komunitas perawat pasien cuci darah itu meminta pasiennya divaksin di ruang HD mudah-mudahan bisa nanti dikoordinasikan saja dokter Atin misalnya kemarin saya di Al-Ishan ada pemeriksaan untuk ibu hamil dan menyusui itu apa namanya dilakukannya di satu ruangan tertutup mereka duduk saja jadi yang keliling itu petugasnya harus bisa seperti itu untuk orang HD juga harusnya betul-betul kemarin sudah dicoba di RSIS seperti itu jadi cepat sekali kan pasiennya kemana-mana pada tempat HD baik terima kasih dokter Nina teman-teman silahkan koordinasikan dengan dinas kesehatan setempat ini ada juga pertanyaan menggelitik untuk dokter Artoni kalau pada pasien long covid gejalanya masih ada gitu ya apa obat antivirus seperti Fafim Pirafirnya masih efektif dikasih lagi gitu dok katanya ada yang bertanya seperti itu enggak enggak ya jangan-jangan dikasih lagi enggak ada gunanya ya karena itu gejalanya terjadi bukan karena virusnya masih ada tapi pada saat virusnya masuk dulu itu menimbulkan kerusakan dan ini adalah sisa kerusakannya dan sisa kerusakannya masih menimbulkan gejala mudah-mudahan dengan berjalanannya waktu akan makin membaik jadi bukan karena masih ada virusnya virusnya sudah tidak ada ya jadi jangan sudah berantut jangan dikasih antivirus ya terima kasih iya ya namanya long covid gejala sisa ya oke yang berikutnya ini buat prof ini ini buat prof prof kapan nih vaksin buat bayi sama anak kurang 12 tahun apa tersedia atau sudah diizinkan itu dulu silahkan bro ya baik jadi para sejawat yang saya hormati kita tahu bahwa virus ini baru jadi vaksinnya baru jadi penelitian masih berjalan sampai hari ini setelah berjalan kan harus dilaporkan harus di daftarkan ke negara-negara tersebut jadi sebagai ilustrasi Sinovac sudah memfaksikan vaksin yang kita pakai ini dari umur 3 tahun sampai 17 tahun ya namun sedang di kaji dilakukan analisis nanti dipublikasi dan didaftarkan ke negara akan dipakai vaksin Moderna dari umur 6 bulan sudah diberikan sedang berlangsung nanti akan dikaji hasilnya bagaimana nanti dia daftarkan ke negara vaksin yang dipasarkan Pfizer udah dari umur 5 tahun jadi apa yang diharapkan oleh masyarakat ya itu semua sudah dilakukan namun gak bisa instan itu penelitiannya selesai sebulan gak bisa perlu berbulan-bulan sabar tapi semuanya akan kebagian gitu ya dan mudah-mudahan vaksinnya juga tersedia dan pemerintah kita masih punya duit untuk beli vaksin dan juga mudah-mudahan vaksin Nusantara vaksin merah putih merah putih terlalu semangat ya jadinya keluarnya yang beda udah hati-hati jadi vaksin produksi dalam negeri mudah-mudahan sama-sama kita berdoa tapi semua harapan itu sedang dikerjakan dengan hati-hati karena keamanan tetap dipegang daya lindung juga harus cukup panjang jadi insya Allah kita sampai-sampai mudah-mudahan depan kita lihat hasilnya dan mulai di aplikasikan di Indonesia terima kasih Prof memang ini vaksin Covid ini kan menjadi sejarah juga ya Prof vaksin tercepat orang kelihatan sampai 10 tahun ini mungkin pertanyaan karena waktu pertanyaan terakhir sebelum nanti ada take home message dari masing-masing pembicara dan juga narasumber Dr. Rudi nih kalau dia orangnya ini baru divaksin yang lain contoh dia untuk nikah divaksin TT apakah ada jarak gitu kalau mau vaksin Covid mau nikah nih Dr. Rudi jadi harus ditunda nikahnya ya kasih alamat aduh udah ditunda 3 tahun Dr. Rudi ditunda 3 bulan mungkin mungkin pestanya ditunda karena tidak boleh berkumpul tapi saya rasa nggak ada masalah ya kalau untuk untuk vaksinasi saya rasa silahkan aja gitu ya jadi tidak 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 menjadi halangan saya rasa tidak tidak boleh juga menghalang-halangi karena akan mendapatkan vaksin TT silahkan anak kecil juga banyak yang satu kali vaksin beberapa vaksin gitu ya Dr. Rudi anak-anak baiklah ini yang saya rasa yang terakhir ini untuk masing-masing pembicara ini pertanyaannya seperti klise saya betulnya tapi saya rasa penting ini untuk bekal kami-kami para nakas menghadapi pasien-pasien atau masyarakat yang belum mau divaksin dok ini banyak yang tanya ini perawat saya lihat banyak sekali singkat saja mungkin yang pertama dari Dr. Arto dulu nanti Dr. Rudi kemudian Prof bagaimana Prof ini memotivasi yang mantep untuk masyarakat yang belum percaya sama vaksin mungkin ada teknik-teknik khususnya silahkan Dr. Arto dulu singkat silahkan dok terima kasih Dr. Afiatin ya mungkin harus diingat ya bahwa apa yang diderita akibat COVID itu ada efek jangka pendek dan ada efek jangka panjangnya gitu ya dan vaksin itu bisa mencegah kita dari satu terkena karena COVID yang bisa menimbulkan efek jangka pendek dari mulai ringan sampai dengan kematian dan efek jangka panjang yang menyiksa berkepanjangan ya kemudian vaksin bisa mencegah semua itu disamping tentu jangan lupa yang 3M tadi dan vaksin sangat sudah barang itu sangat bermanfaat dalam mencegah kematian memang susah sih ya kalau mau ada vaksin hesitancy itu adalah suatu keniscayaan sampai di Amerika juga ada hal seperti itu gitu ya hanya lihatlah dengan mata yang jernih ya dengan hati yang jernih bahwa betul vaksin adalah suatu alat suatu cara untuk mencegah terjadinya penyakit yang bisa membawa kematian dan kecacatan bagi kita semua silahkan mungkin dokter Udi ada yang mau ditekankan lagi di highlight lagi ya mungkin mungkin message dari webinar kita bisa dilanjutkan tadi ya jadi misalnya tak kenal maka tak kebal tak kebal maka tak sayang gitu ya jadi artinya kalau kita tidak kebal kita gak sayang sama diri kita dan juga gak sayang sama orang lain gitu ya jadi artinya tanggung jawab kita sebagai manusia sebagai warga masyarakat itu dipertanyakan mungkin message itu yang bisa kita gunakan untuk memotivasi sehingga bahwa kita perlu jadi vaksin ini bukan hanya kewajiban pribadi tapi juga merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat yang bergaul dengan orang lain kecuali kalau kita mau hidup sendiri mungkin silahkan tapi kalau mau bergaul mau kemal sebagainya kita harus juga melindungi orang-orang lain mungkin itu dokter silahkan dari prof bagaimana yang mantep memotivasi masyarakat aduh saya jadi mendengarkan dari teman-teman jawab semua dan melihat dari pertanyaan-pertanyaan itu saya kira teman-teman inilah sebetulnya andalan kita ya yang hadir malam ini andalan saya ini sebetulnya andalan untuk menyampaikan pesan bahwasannya agama kita mengajarkan kita harus berikhtiar Allah tidak suka dengan orang yang leha-leha tenang-tenang tidak berbuat sesuatu untuk kebaikan istiar itu usaha untuk bermanfaat bagi orang lain tadi dokter Rudy terangkan kalau kita divaksin kita itu tidak menularkan kepada orang lain jadi mudah-mudahan kalau setiap orang berpikir demikian insya Allah udah kelihatan nih di Jakarta udah alhamdulillah tuh yang vaksinasi makin tinggi menurun jabar angka vaksinasi minggi makin turun jadi itu angka berbasis data jadi mudah-mudahan yakin segera bawa keluarga temen ya penuhi whatsapp group dengan saya sudah divaksin saya aman saya sehat kalau semua whatsapp group diisi dengan dada-dada positif insya Allah tuh jangan cuma nada negatif aja yang muncul di whatsapp group tuh ya saya dong yang udah divaksin yang sehat yang terlindung penuhi whatsapp group whatsapp message dengan pernyataan positif tidak perlu saat ini menyalahkan semuanya karena ini kebutuhan kita bersama bukan kebutuhan siapa-siapa bismillah mudah-mudahan berdoa pasti doa kita dengar yang bahagian kuasa amin amin baik yang selanjutnya mungkin ada closing sedikit untuk sesi ilmiahnya kami mohon kepada dokter Nina dulu yang pertama kemudian berikutnya kepada dokter Leah selaku ketua ikatan alumni mefkun 4 silahkan dokter Nina halo dokter Nina halo ya maaf tidak videonya terima kasih terima kasih telah menghadiri ini kami dari dinas kesehatan meminta kepada dinas kesehatan yang hadir dari kabupaten kota atau vaksin-vaksin yang hadir itu vaksin yang ada kalau masih jadi stok habiskan saja untuk mencapai herd immunity begitu habis vaksin minta lagi ke kabupaten kota atau ke Jabar itu saja dokter Atin mudah-mudahan Jawa Barat segera mencapai herd immunity amin iya terima kasih dokter Nina mana dari Tehlia Tehlia bagaimana Nikita NIFK ikatan alumni FK UNPAD untuk mensukseskan program vaksin ini silahkan dokter Lia masih di mute dokter Lia ya terima kasih jadi kalau ditanya apa nih yang kita harus lakukan yang ini teman sedilat sekalian perawat dan siapapun harus jadi panutan harus jadi panutan itu artinya kita semuanya mudah-mudahan yang hadirin semua sudah divaksin gitu ya walaupun tadi ada yang menyatakan bahwa saya alergi atau saya mungkin ada sesuatu hal yang lain tapi usahakanlah supaya bisa divaksin nah ini silahkan berobat dulu atau apalah karena kan teman-teman juga sudah tahu bahwa bila kita berobat dan tidak ada kelainan yang sangat berat begitu sebetulnya harusnya ya buatin ya teatin ya bahwa bisa kan sebetulnya divaksin itu jadi usahakanlah supaya kita ini bisa menjadi panutan buat semuanya dan satu lagi paling tidak keluarga kita yang paling dekat dengan kita usahakan semua bisa divaksin dan kalau kita sebagai warga Jawa Barat tentunya kita harus menolong warga Jawa Barat tadi tekniknya sudah menyampaikan ada vaksin yang ada kita gunakan jangan sampai nanti sedih sekali vaksinnya susah tahu-tahu expired jangan lupa ada expired datenya jadi mari kita sama-sama manfaatkan vaksin ini buat kita buat keluarga dan buat lingkungan itu saja sekali lagi terima kasih untuk para narasumber para panitia terutama juga para pesertan yang masih setia juga untuk ikut dan berharap bahwa ke depan akan ada lagi nanti IKA akan membuat sudah ada pesanan buat lagi dong katanya untuk yang awam katanya jangan dengan bahasa karena hari ini kita kebetulan memang untuk nakes jadi mohon maaf bagi teman-teman yang merasa bahwa ini agak susah tapi saya yakin bahwa ini akan bermanfaat buat semua jangan lupa tanggal 25 September kita ada gebiar lagi untuk Jawa Barat mudah-mudahan TNI-Nina kita bisa bantu lagi untuk meningkatkan cakupan vaksinasi tapi jangan lupa siap tetap ya cuci tangan tadi Kang Hingky bilang jaga jarak dan juga jangan lupa tetap selalu apa namanya usahakan untuk kita menggunakan masker rupanya lucu juga nih TNI-Nina begitu kita bilang kalau masuk mal mesti vaksinasi cepat tuh naiknya jangan-jangan ada pengaruh juga jadi begitu rupanya orang Indonesia begitu cinta mal gitu ya jadi langsung pada makhluk terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tahun lebih gak ke mal ya kalau ke mal langsung ya mungkin-mungkin nanti ada teknik-teknik lain strategi lain dari pemerintah kita untuk apa harus ada vaksin gitu kan ya baiklah kalau saya rasa ini sudah sampai pada akhir acara dari seksi ilmiah pada malam ini tentang webinar vaksin tak kenal maka tak kebal kita sudah dengarkan bahwa covid-19 masih menjadi masalah juga bahkan ada long covid yang juga akan menjadi masalah yang lain ya pada pelayanan kesehatan di Indonesia dan vaksinasi merupakan salah satu strategi yang jitu untuk menurunkan atau menghentikan pandemi ini dan kesadaran dari masyarakat dan juga usaha dan dukungan dari para nakes sangat diperlukan dan koordinasi serta kerjasama dari pemerintah berserta masyarakat dan stakeholder yang lainnya tentu akan dapat mensukseskan proyek program vaksinasi secara nasional ini demi kemaslahatan kehidupan manusia tadi seperti Prof hinggi sampaikan bahwa kita itu sebagai seorang manusia wajib berikhtiar baiklah saya ucapkan terima kasih terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh peserta yang masih setia dan sangat aktif pertanyaan masih banyak masih banyak tapi waktu jua yang menghentikan kesempatan kita untuk bersilaturahmi nanti boleh mungkin silahkan bertanya langsung kepada para ahli ini saya Fiatin mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini kepada Prof. Indri Dr. Arto Dr. Rudy kemudian Dr. Nina dan Dr. Lia kami ucapkan terima kasih bila itu Fikwal Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Dr. Isan saya laku MC terima kasih Dr. Afiatin Nuhun Sadayana Prof. Dok Dr. Rudy makasih Dr. Arto terlihat terima kasih Prof terima kasih Prof semuanya baik Artur Nuhun terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Afiatin yang sudah memandu acara tadi tentunya juga untuk seluruh lara sumber Prof. Indri Dr. Arto dan Dr. Rudy yang sudah memberikan ilmunya juga buat kita semua sama seperti yang saya disampaikan oleh Dr. Afiatin tadi saya melihat pertanyaan itu sampai bingung berapa banyak lagi ini sangat-sangat antusias sekali tapi jam mungkin juga sudah terlalu malam saya rasa memang waktu juga menghentikan kita seperti dikatakan Dr. Afiatin mungkin ke depannya juga ada beberapa kesempatan nanti lainnya dimana IKA atau IKA F4 akan membuat webinar lebih banyak lagi jadi silahkan ikut juga dan nanti mungkin ada kesempatan bertanya pada webinar selanjutnya terima kasih sekali lagi untuk seluruh peserta juga yang telah hadir tentunya juga untuk Dr. Lia Dr. Nina dan juga ada tadi Dr. Eka dan Pak Awawan yang sudah hadir untuk memberikan sambutan untuk seluruhnya ada polling dan survei yang bisa diisi untuk mengisi masukan sarannya pada kami pada penelitian penyelenggara di Bitly evaluasi webinar 18 September 2021 dan tadi ada beberapa yang menanyakan apakah materi akan diberikan kepada peserta mungkin saya langsung tanya saja ini apakah Prof. Hinggi Dr. Alton wah luar biasa baik baik silahkan tidak boleh cuma saya gak aptek ke pemacaran tidak masalah nanti karena sudah di karena sudah ada lewat Mas Dudu aja ya baik siap siap dari Pak Surpemateri materi yang sudah kami kumpulkan di host kami dan nantinya akan jika memang berkenan Alhamdulillah tadi sudah berkenan nanti akan kami kirimkan peserta sertifikat kepada seluruh peserta yang telah mengisi absensi serta polling atau survei ini jadi kami akan memberikan link untuk mendownload materi juga link sertifikat dan juga bisa menonton kembali di Youtube tentunya jika seluruh peserta sudah mengisi absensi dan juga polling ini sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya seluruh waktu yang dihabiskan bersama kami semoga kita bisa dapat bertemu lagi di terakhir kesempatan dan tentunya sebelum kita menutup ini kita akan foto bersama dulu mohon mengaktifkan videonya oke baiklah ini mohon bantuannya mungkin saya akan rimu spotlight dulu untuk bisa dilihat bersama baik siap mohon izin mungkin dari host untuk mohon bantuannya untuk bisa dipimpin dalam mengambil gambar ya satu dua si 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 terima kasih banyak mungkin nanti sambil jadi bagian kita ada beberapa slide jadi mungkin ada beberapa beberapa kali akan diambil gambar oleh host kami siap sudah cukup baik siap terima kasih sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber moderator dan juga seluruh peserta yang sudah hadir dan juga seluruh pemberi sambutan yang sudah hadir pada hari ini semoga kita semua dapat bersama-sama sukseskan vaksin ini dan menghilangkan covid atau menghilangkannya menanggulangi covid lah ya di Jawa Barat dan juga Indonesia semoga kita bisa sama-sama sehat selalu dan bisa mendapatkan kesehatan yang dijaga sampai ke depannya terima kasih sekali lagi dan semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua mohon maaf dari kami setaku panitia saya MC mohon maaf atas segala kekurangan yang kami lakukan dalam webinar ini semoga kita semua bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya terima kasih selamat malam selamat beristirahat dan semoga bisa beristirahat dengan baik dan besok bisa beraktifitas kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum dan menunjati makasih tapi dan Ternuhun terima kasih Pak Wawan terima kasih Assalamualaikum terima kasih awal namun Pak Wawan anggotanya luar biasa besok-besok gak cukup 500 gak cukup harus yang 1500 kalau bawah disaman iya siap pamit ya pamit ya selamat menikmati